Ledakan, gelombang seribu lapis biru tua tersapu dalam kehampaan, seolah-olah menerobos langit, dan menghantam dengan keras kaki kiri binatang seperti gorila yang dipadatkan oleh dewa binatang. Di sisi lain, delapan anak panah dingin yang dipadatkan oleh ratu es dan salju kerucut es yang dapat membekukan dunia juga menghantam cakar raksasa lainnya. Gelombang ribuan lapis semakin bergejolak satu demi satu, kemanapun mereka lewat, riak muncul di angkasa dan mengeluarkan suara berderak, seolah-olah benar-benar ada gelombang yang menerpa mereka. Ia bertabrakan dengan keras dengan cakar besar yang tebalnya 100 meter, jika intensitas serangan Zuyi seperti biasa, cakar raksasa itu akan hancur berkeping-keping segera setelah puluhan gelombang. Tapi hari ini, sepertinya ada yang salah dengan kekuatan Zuyi, meski momentumnya sangat menakutkan, setelah ratusan gelombang, tidak ada satupun cakar dari makhluk asing itu yang patah. Di sisi lain, serangan ratu salju juga lemah, delapan pemecah es yang kuat itu seperti mainan, bermain tangkap dan sembunyi dengan cakar raksasa. Dilihat dari situasinya, sepertinya, dot dua wanita cantik yang menakjubkan, bibi mereka datang hari ini, dan mereka terlihat sedikit tidak berdaya. Saat melihat dewa binatang, sepertinya penyakit Alzheimer sedang menyerang hari ini, binatang aneh yang dapat menakuti dewa dan pejuang biasa sampai mati, dan kekuatan serangan serta kecepatannya juga sangat lemah. Pertarungan ketiga orang itu terlihat sengit dan sengit, namun kekuatan luar angkasa yang mereka kumpulkan setelah bertarung dalam waktu yang lama hanya hilang kurang dari setengah. Prajurit kelas sembilan yang lebih rendah di sebelahnya telah lama dibagi menjadi dua bagian. Pasukan Zui pergi mengejar kuil binatang, sementara Raja Tersembunyi Blood Knight Mo Sanghuang dan tiga lelaki tua berambut putih dari alam rahasia kecil mengejar menuju jiwa paviliun kaisar. Mo Sanghuang dan Raja Tersembunyi telah memperhatikan pertempuran antara dewa binatang dan Zui. Mereka ingin peduli dengan pertempuran antara Ye King Han dan Sen Tuk Siong, tetapi keduanya sangat cepat dan terbang ke dalam kehampaan sekaligus, jaraknya terlalu jauh, aku hanya bisa merasakannya secara samar-samar saat ini. Pada saat ini, keduanya menyadari ada sesuatu yang tidak beres, bagaimana dewa binatang dan Ratu S dan Salju Zui bisa merasa bahwa mereka berkolusi. Bermain rumah. Berbalik, dia menemukan bahwa Blood Knight Lord dan tiga pria tua berambut putih juga melihat kembali pertempuran antara mereka bertiga dari waktu ke waktu, menunjukkan ekspresi bingung. Mo Sanghuang dan penguasa Tersembunyi saling berpandangan, dan keduanya mengalihkan perhatian mereka ke tujuh orang Zui yang sedang mengejar menuju kuil binatang, ingin memastikan beberapa pemikiran batin. Sungguh, ketika mereka melihat anak buah Zui berteriak dengan keras dan marah, semua jenis kekuatan spasial di tubuh mereka berkumpul, dan mereka menjadi galak dan marah, mereka tampak marah dan jahat, seolah-olah mereka tidak mau menghancurkan kuil binatang hingga berkeping-keping. Tapi, kecepatannya diam-diam melambat sebesar 30 persen, dan mereka berdua masih tidak mengerti. Ratu Salju dan Zui mengulur waktu, atau dengan kata lain, mereka telah mencapai semacam kesepakatan dengan Ye King Han. Isi perjanjian tidak sulit ditebak, untuk saat ini tertunda dan perang belum dimulai secara resmi. Semuanya akan diputuskan setelah Ye King Han dan Sen Tuk Siong memutuskan pemenangnya. Jika Ye King Han menang, sudah pasti mereka semua akan menyerah padanya, jika kalah, mereka berdua harus menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk melawan dewa binatang. Tapi apa yang Mo Sang Huang dan keduanya tidak mengerti adalah, apakah Ye King Han begitu percaya diri? Apakah dia pasti mampu mengalahkan Sen Tuk Siong? Anda tahu? Itu adalah kelas 9 tertinggi. Masih di level puncak, ini adalah batas yang bisa dicapai seorang pejuang. Berapa tahun Ye King Han berlatih? Apa itu mungkin? Mustahil. Namun, tidak peduli apapun, Mo Sang Huang dan Raja Tersembunyi telah membuat keputusan. Kecepatan kedua orang itu juga mulai melambat. Pada saat yang sama, seekor naga yang terkondensasi dengan kekuatan ruang di Mo Sang Huang menjadi kuat dan berteriak dengan sangat sedih dan marah. Orang-orang di pavilion Kaisar Jiwa, Dengar, kamu punya telah dikepung. Mohon segera menyerah. Mohon segera menyerah. Jika tidak, Anda akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Raja yang tersembunyi memiliki pikiran yang sangat aktif dan segera menjadi sangat marah. Dia berteriak keras dengan amplitudo kekuatan sucinya. Ya, ya. Anda telah dikepung. Mohon segera menyerah. Jika tidak kami tidak akan sopan. Dikelilingi. Tolong segera menyerah. Penguasa malam darah dan ketiga penguasa alam rahasia kecil tampak bingung. Pavilion Kaisar Jiwa masih jauh, jadi mengapa mereka sudah dikepung. Lagipula saat meminta seseorang untuk menyerah. Kamu masih menggunakan kata, tolong, jadi kenapa kamu sopan sekali. Namun di antara dua kalimat ini, mereka berempat menemukan bahwa Raja Dunia Tersembunyi dan Mo Sang Huang berada ribuan meter di belakang mereka. Baru kemudian mereka menyadari bahwa Mo Sang Huang dan Raja Dunia Tersembunyi sebenarnya telah melambat. Sial. Kedua idiot ini, Lord Bloodie Knight mengutuk secara diam-diam, tetapi melirik ke atas dengan enggan, samar-samar merasakan bahwa Sen Tuk Siong dan Ye King Han sudah bertarung. Dia ingat cara ganas Ye King Han menyerang Sen Tu Wuxi terakhir kali di kota Senen, dan dia tidak bisa menahan rasa dingin di punggungnya, dan tanpa sadar melambat. Tiga bawahan kelas sembilan dari alam rahasia kecil bukanlah orang bodoh karena kalian semua curang, kami bertiga terlalu mandiri, bukan? Sejak saat itu, pemandangan yang sangat aneh muncul di tempat kejadian. Semua orang terlihat sangat ganas dan marah, berteriak dan berteriak, dan serangan mereka tampak sangat menakutkan. Dalam sekejap, serangan yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan, tetapi tidak ada yang terluka sama sekali. Sepertinya, mereka berkolusi untuk membuat film. Dan semua orang, seolah-olah mereka memiliki kekuatan psikis, bertarung, mengejar, dan bergerak menuju medan perang Ye King Han dan Sen Tuk Siong. Kesadaran mereka terkunci pada mereka berdua, menunggu hasil akhir. Satu juta mil di atas kerumunan, Ye King Han berdiri tegak dan berhenti melarikan diri. Mengenakan baju besi perang berwarna merah menyala, dikelilingi oleh cahaya merah, dan membawa pedang pembunuh dewa tertinggi di punggungnya, wajah halusnya tampak lebih agung saat ini. Medan saat ini agak aneh, ada bidang material tidak jauh ke kiri, ada juga bidang material jutaan mil ke kanan, dan di atasnya terdapat pusaran luar angkasa. Saya tidak tahu apakah Ye King Han sengaja memilih tempat ini sebagai medan perang, atau dia kebetulan bertemu dengannya. Ye King Han, menderita kematian. Sen Tuk Siong melonjak seperti bola meriam sebelum ada yang datang, suaranya terdengar, dan pedang emas besar telah menembus kehampaan, berubah menjadi bayangan, dan menebas Ye King Han. Ini benar-benar menembus kehampaan. Kemana pun pedang raksasa itu lewat, retakan kecil muncul di angkasa, sama menakutkannya dengan bekas luka. Anda harus tahu bahwa ini adalah kehampaan yang tak ada habisnya. Tempat paling stabil di luar angkasa, kekuatan serangan Sen Tuk Siong dapat dilihat. Sebuah tempat. Haha, Sen Tuk Siong, apakah kamu tidak takut aku menyergapmu? Ye King Han mengangkat kepalanya dan tertawa panjang, matanya berbinar dengan cahaya aneh, dan dia mulai menghancurkan jiwa. Tawanya juga dipenuhi dengan suara iblis. Dia membelai lembut dengan tangannya, dan batu giok pedang miliaran jiwa berubah menjadi titik-titik bintang dan ditembak jatuh. Pada saat yang sama, jantung vulkan di atas kepalanya menyala, dan tubuhnya menghilang dengan tenang di tempatnya. Sen Tuk Siong diserang oleh Ye King Han dengan keterampilan jiwanya terakhir kali bagaimana dia bisa tidak siap kali ini. Energi kekacauan telah lama terlindungi dari lautan jiwa. Tentu saja, Ye King Han tidak bermaksud membuat Sen Tuk Siong menderita kerugian besar dengan mengandalkan keterampilan jiwa, tetapi keterampilan jiwa dapat digunakan dengan mudah dan melecehkan Sen Tuk Siong selalu baik. Pedang emas itu menghantam dengan keras, berubah menjadi seberkas cahaya dan bayangan, melesat ke bawah, jelas hilang, di tempat pedang emas itu menyerang, celah panjang dan sempit terbuka di angkasa, seperti selembar kain hitam yang tergores oleh apisau tajam, satu pisau. Sen Tuk Siong segera mengendalikan pedang emas untuk terbang kembali, dan retakan ruang perlahan pulih. Meskipun dia tahu bahwa Ye King Han tidak bisa melakukan penyergapan, dia masih dengan gugup memeriksa sekeliling. Setelah diperiksa lebih dekat, dia ketakutan. Ye King Han berteleportasi ratusan ribu mil jauhnya ke kiri, pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba terbelah menjadi dua, lalu dua menjadi empat, dan kemudian empat menjadi delapan. Pada akhirnya, langit dipenuhi dengan klon Ye King Han, jumlahnya ratusan, sangat banyak. Yang paling penting adalah setiap klon terlihat persis sama. Tidak mungkin membedakannya dengan mata dan kesadaran spiritual Anda. Bahkan kekuatan deteksi luar angkasa pun persis sama. Pedang emas Sen Tuk Siong bergetar dengan cahaya, berputar di sekelilingnya, dan menebas miliaran klon Ye King Han dengan kecepatan paling ekstrim. Pada saat yang sama, dia memuntahkan seteguk darah, dan sekali lagi mengembunkan pedang emas, mengelilinginya. Tubuh, lindungi dirimu. Namun, matanya dipenuhi amarah, yang hampir mencairkan kehampaan, dan dia menangis dengan kebencian yang besar. Kaisar Perang, kamu anjing tua, aku telah melayanimu selama ratusan ribu tahun, tetapi kamu belum mengajar, aku seni inkarnasi. Keahlian uniknya kini telah diturunkan kepada binatang kecil ini. Dasar anjing tua, aku tidak salah membunuhmu saat itu, aku tidak salah membunuhmu. Ribuan inkarnasi, ini adalah keterampilan kaisar perang yang paling kuat, jika dipraktikkan hingga batasnya, ia dapat berubah menjadi ribuan klon. Setiap klon sama dengan tubuh utama, dengan aura yang sama, tidak peduli seberapa banyak deteksi yang dilakukan, tidak dapat dideteksi. Namun, dengan banyaknya klon, hanya tubuh utama yang memiliki kekuatan serangan nyata, dan sisanya hanya dapat digunakan untuk membingungkan musuh. Kungfu ini telah dipraktekkan secara ekstrim, dan dapat diubah menjadi 10.008 klon, Ye Kinghan baru berubah menjadi ratusan saat ini, dan jelas dia belum mempraktikkannya secara ekstrim. Jiwa sisa kaisar perang kehabisan energi di ruang abu-abu itu dan menghilang di antara langit dan bumi. Sebelum menghilang, kaisar perang mengangkat semua segel di batu hitam dan segel di istana kaisar perang. Ada dua buku rahasia lagi di loteng kecil tempat buku rahasia disimpan, dan segelnya telah dibuka. Tentu saja Ye Kinghan tidak akan membiarkannya pergi, dan dia juga meluangkan waktu dalam 5.000 tahun terakhir untuk menyelidikinya. Hasilnya, saya menemukan buku rahasia ini dan segera mulai berlatih. Dengan ribuan inkarnasi, ini bukan hanya teknik yang bagus untuk melarikan diri, tetapi juga kekuatan magis yang menantang surga untuk menyerang, kekuatan magis terkuat dari kaisar perang. Hanya saja dia tidak punya cukup waktu, dan Ye Kinghan menghabiskan sebagian besar waktunya berlatih bagaimana menggunakan kekuatan dingin, saat ini, dia hanya bisa menjelma menjadi ratusan. Namun, ratusan klon sudah cukup. Melihat Sen Tuk Siong bertingkah geram seolah sedang menghadapi musuh yang tangguh, kepercayaan diri Ye Kinghan tiba-tiba meningkat, jelas. Sen Tuk Siong tidak dapat mendeteksi identitas aslinya. Pada saat itu, klon yang dikendalikan oleh kesadaran spiritualnya menyebar dan mengelilingi Sen Tuk Siong dari segala arah. Kemudian 10 tombak pembunuh dewa di permukaan tubuh tiba-tiba keluar dari kehampaan segera setelah tombak pembunuh dewa keluar, aura yang ganas dan mendominasi tiba-tiba menyelimuti seluruh ruang. Begitu muncul di kehampaan, ruang di sebelah tombak pembunuh dewa benar-benar muncul, retakan kecil, seperti saat Sen Tuk Siong menjatuhkan pedang emas, itu sama ganas dan menakutkannya. Tombak pembunuh dewa ini belum menyerang, baru saja dipadatkan. Kekuatannya sebenarnya sebanding dengan serangan kekuatan penuh Sen Tuk Siong, setidaknya di permukaan tampaknya telah mencapai kekuatan seperti itu. Hal yang paling aneh adalah 10 tombak pembunuh dewa muncul di sekitar ratusan klon Ye King Han, dan aura mereka tampak persis sama. Dalam sekejap, Sen Tuk Siong merasa segala sesuatu di sekitarnya dipenuhi aura kehancuran, dan niat membunuh mengunci dirinya, membuatnya tidak punya tempat untuk melarikan diri. Ruang di sekitarnya disertai dengan kemunculan tombak pembunuh dewa, dengan retakan seperti bekas luka muncul, sepertinya kekosongan itu akan segera runtuh. Tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana serangannya bisa begitu kuat? Ini sama sekali tidak mungkin, itu pasti ilusi. Ilusi. Mata Sen Tuk Siong lebih lebar dari mata lembu. Ratusan klon memiliki aura seperti ini. Sen Tuk Siong tidak terkejut. Ini adalah kehalusan dari inkarnasi kaisar perang yang tak terhitung jumlahnya, dia juga tahu bahwa selain tubuh utama, momentum ratusan klon ini semuanya disimulasikan dan tidak memiliki kekuatan serangan sama sekali. Apa yang dia tidak percaya adalah bagaimana serangan Ye King Han bisa begitu kuat? Hanya dengan melihat penampilan dan auranya yang kental, kamu benar-benar bisa mengalahkannya dengan pukulan penuh. Ini sungguh mustahil. Kekuatannya telah mencapai puncak pelatihan seni bela diri, puncak tertinggi kelas 9. Jika kekuatan serangan Ye King Han lebih kuat darinya, bukankah dia akan menjadi kaisar dewa tertinggi? Para prajurit di bawah bahkan lebih takut dengan aura menakutkan di atas. Mereka semua lupa bahwa mereka sedang, bertarung, dan menatap kosong ke langit. Mereka bahkan berdiri bersama dengan tenang, seolah-olah mereka telah menjadi rekan seperjuangan, tanpa peduli. Mengunci Ye King Han Ketika mereka melihat ratusan Ye King Han, dikelilingi oleh sepuluh tombak pembunuh dewa dengan nafas kehancuran, jiwa semua orang gemetar. Apakah dia masih manusia? Salah. Dia telah lama menjadi dewa dan tidak lagi termasuk dalam kategori manusia. Tapi, apakah dia masih seorang prajurit tingkat dewa? Bisakah seorang pejuang masih mencapai tingkat kultivasi ini? Bisakah kekuatan serangannya begitu besar? Dewa binatang juga ketakutan, dan kuil binatang di kejauhan berhenti terbang. Pavilion Kaisar Jiwa juga berhenti bermain kejar-kejaran dengan semua orang dan berdiri dalam kehampaan, menunggu pertempuran yang mengejutkan ini. Anak ketujuh dari keluarga Ye, sampah dari keluarga Ye, sebenarnya telah berkembang sedemikian rupa. Situasi keseluruhan dalam pertempuran ini telah diputuskan. Kaisar Jiwa, kamu akhirnya bisa beristirahat dengan tenang, dan Xiao Hei akhirnya terselamatkan. Di pavilion Kaisar Jiwa, banyak orang berdiri, melihat pemandangan mengejutkan di luar, tidak berani mengedipkan mata, dan mereka semua berkonsentrasi, tidak berani bernapas, dan jantung mereka berdebar kencang. Lord Xi bergumam pelan, tapi dua tetes air mata jernih jatuh dari sudut matanya. Ilusi pasti ilusi. Mati, mati. Ye Kinghan menerima pukulan terkuatku. Dominasi dunia. Sen Tuk Siong mengangkat kepalanya dan meraung liar pedang emas yang terbang cepat di depannya tiba-tiba meledak dan berubah menjadi jutaan pedang emas kecil. Tapi, momentumnya sepertinya tidak melemah, berubah menjadi miliaran sinar cahaya, melesat ke segala arah. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, dan terlihat jelas bahwa gerakan ini telah menghabiskan banyak energinya. Miliaran pedang emas kecil ditembakkan, dan kekosongan di dekatnya dipenuhi retakan seperti jaring laba-laba, rasanya seperti pecahan kaca plexiglas telah pecah, dan langit tampak seperti akan runtuh sepenuhnya dalam hitungan detik berikutnya. Bergantung pada, Ye King Han merasa ini adalah jurus pembunuh terakhir Sen Tuk Siong, kekuatan yang terkandung dalam pedang emas membuat jiwanya bergetar. Hanya saja dia tidak bisa mundur saat ini, jika tidak, situasi yang telah dia ciptakan dengan susah payah akan rusak. Han Zili tidak bisa menahan kekalahan seperti itu, wajahnya tenggelam, dia mengertakkan gigi dan bersiap bertarung sampai mati. Tombak pembunuh dewa, hancurkan. Terakhir kali di luar bidang reinkarnasi, Ye King Han mengandalkan vulkan armor untuk menahan pedang Sen Tuk Siong selain tulang yang hancur di sekujur tubuhnya, Ye King Han tidak berada dalam bahaya fatal. Pada saat ini, dia siap untuk melawan dan menggunakan tombak pembunuh dewa untuk melukai Sen Tuk Siong dengan parah. Tombak pembunuh dewa ini dipadatkan oleh Ye King Han dengan kekuatan dingin. Kekuatan dingin pada awalnya merupakan kekuatan yang sangat mendominasi dan kuat, melampaui semua kekuatan atribut. Pada saat ini, tombak yang digunakan untuk memadatkan dewa-pembunuh dewa bahkan lebih kuat lagi. Ye King Han menciptakan tombak pembunuh dewa, dan sangat akrab dengan semua langkah dan kesulitan. Setelah 5.000 tahun percobaan simulasi latihan, tombak pembunuh dewa dapat dengan mudah memadat dengan kekuatan dingin. Memanggil, Ye King Han berteriak keras, dan ratusan klon dan ribuan tombak pembunuh dewa diluncurkan pada saat yang sama, dengan hanya satu target, Sen Tuk Siong yang dikepung di tengah. Segera setelah tombak pembunuh dewa muncul, retakan kecil muncul di angkasa, pada saat ini, dengan serangan penuh, ruang tersebut langsung terkoyak menjadi retakan yang panjang, sempit dan jelek, dan kekosongan tersebut terkoyak sebagai tombak pembunuh dewa, melonjak. Pada saat ini, semua ruang di dekatnya menjadi berlubang, sangat jelek, dan aura yang menghancurkan langit dan bumi menyebabkan prajurit tingkat sembilan yang mengepung mengubah ekspresi mereka dan mundur satu demi satu. Semua orang lupa tentang pertempuran, musuh dan diri kita sendiri, dan mengunci ribuan tombak pembunuh dewa, mereka membuka mata dan mulut mereka dengan tidak percaya, dan hanya memiliki satu pikiran di hati mereka, apakah ini masih merupakan serangan yang bisa dilancarkan oleh seorang pejuang. Ledakan, 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 ada ledakan keras yang mengguncang langit, dan tombak pembunuh dewa bertabrakan dengan pedang emas Sen Tuk Siong, pada titik tabrakan, ruang itu sekali lagi terkoyak dengan lubang sepanjang ribuan meter. Tapi saat ini, mata Sen Tuk Siong berbinar. Ini tubuh aslinya, Ye King Han. Mati. Miliaran pedang kecil emas bertemu dengan banyak tombak pembunuh dewa, tetapi kecuali 10 tombak pembunuh dewa di satu arah di sebelah kiri, sisanya menembus secara langsung. Jelas sisanya adalah ilusi yang dipadatkan oleh klon, dan satu-satunya tubuh nyata yang memiliki kekuatan serangan nyata. Begitu Sen Tuk Siong mengetahuinya, dia segera mengendalikan semua pedang raksasa emas, pedang emas kecil ini juga berputar dan berubah menjadi miliaran mata bor spiral, menembaki tubuh asli Ye King Han. Haha, Sen Tuk Siong, kamu telah tertipu. Bukankah kaisar perang memberitahumu bahwa ribuan klon ini dapat diubah menjadi tubuh mereka sendiri? Menderita kematian. Ye King Han tertawa keras, dan ratusan klon tertawa dan berteriak tiba-tiba, kekosongan di dekatnya dipenuhi dengan suara keras. Di bawah pengarutian Mo Yin, Sen Tuk Siong tertegun lagi sejenak, dan kecepatan miliaran pedang emas melambat. Kesadarannya secara tidak sadar menyapu tombak pembunuh dewa yang semakin dekat. Mata Ye King Han berbinar, dan tombak pembunuh dewa yang asli berubah menjadi sepuluh naga, berputar di udara, menembus miliaran pedang emas yang berputar, dan menusuk Sen Tuk Siong. Tombak pembunuh dewa lainnya ternyata sangat aneh, dan mereka mulai berputar, seolah-olah ada ribuan naga yang berenang di kehampaan, mengaum tanpa suara ke arah Sen Tuk Siong. Mati? Mati! Apakah vulkan armormu memiliki pertahanan yang lebih baik atau energi kekacauanku memiliki pertahanan yang lebih baik? Ayo bertarung! Sen Tuk Siong segera terbangun setelah beberapa saat, tetapi sepuluh tombak pembunuh dewa telah menyerbu, dan hanya tiga di antaranya yang bertabrakan dengan pedang emas secara berurutan, dan akhirnya pecah berkeping-keping. Tombak pembunuh dewa dipadatkan dengan kekuatan dingin, dan kecepatannya lebih cepat dari serangan Sen Tuk Siong. Serangan Sen Tuk Siong awalnya diluncurkan lebih dulu, tapi sekarang bisa mengenai lawan di waktu yang sama di detik berikutnya. Pada saat ini, Sen Tuk Siong tidak bisa lagi mempedulikannya dan hanya bisa bertarung sampai mati, menggunakan kekuatan sumber kekacauan untuk melindungi tubuhnya. Dia mengendalikan ratusan juta pedang emas dengan seluruh kekuatannya dan menebas Ye King Han dengan gila-gilaan. Ledakan! Ledakan! Serangan dari kedua belah pihak tiba hampir pada waktu yang bersamaan, dan tombak pembunuh dewa Ye King Han tiba-tiba berputar dan menusuk tubuh dan kepala Sen Tuk Siong. Miliaran pedang emas kecil milik Sen Tuk Siong juga berputar, seperti meteor, dan menembaki Ye King Han satu demi satu. Dalam sekejap, keduanya muncrat darah dan terbang mundur, dengan momentum yang begitu menakutkan. Hanya dalam sekejap mata, keduanya terbang mundur sejauh jutaan mil dan menghilang dari pandangan prajurit di bawah. Haha! Haha! Aku punya energi kekacauan! Kamu tidak bisa membunuhku! Kamu tidak bisa membunuhku! Tubuh Sen Tuk Siong ditusuk dengan lubang peluru yang tak terhitung jumlahnya, tetapi kristal ilahi dan kepalanya tidak rusak sama sekali karena perlindungan energi kekacauan. Meski seluruh tubuhnya rusak para akibat kekuatan dingin, nyawanya tidak terancam. Oh! Benarkah? Coba saya lihat berapa banyak energi kekacauan yang Anda miliki yang dapat Anda konsumsi. Sen Tuk Siong, Anda pasti akan mati hari ini. Tapi sebelum tawanya terungkap sepenuhnya, suara dingin dan samar terdengar. Meskipun Ye King Han baru saja terlempar jutaan mil dan hidup atau matinya tidak pasti, detik berikutnya dia berteleportasi dan berdiri di depan Sen Tuk Siong lagi. Lampu merah dari armor vulkan masih bersinar, dan tidak ada bekas pucat di wajahnya dari serangan yang begitu kejam tadi, sepertinya Ye King Han tidak terluka sama sekali. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin tidak terjadi apa-apa padamu? Tidak mungkin. Sen Tuk Siong ketakutan, meskipun Chaos Divine Crystal miliknya sembuh dengan cepat, itu selalu membutuhkan waktu. Jika Ye King Han menyerang terus-menerus, dia pasti akan mati dalam beberapa putaran. Pertahanan armor vulkan harta karun spiritual tertinggi sebenarnya, begitu kuat. Tentu saja, pertahanan armor vulkan tidak sekuat itu, jika tidak, Ye King Han hanya akan berdiri dan memukul Sen Tuk Siong. Baru saja, semua tulang dan daging di tubuh Ye King Han benar-benar hancur. Hanya saja Sen Tuk Siong tidak mengetahui bahwa Ye King Han memiliki cincin jiwa yang dapat menyembuhkan luka secara instan, jadi dia sangat ketakutan. Ye King Han menengadah ke langit dan tertawa panjang. Matanya seperti dua pisau, menatap Sen Tuk Siong. Suara iblis diaktifkan dan dia berkata dengan lemah, Sen Tuk Siong, dengan vulkan armor, bahkan jika aku berdiri dan membunuhmu, kamu bahkan tidak bisa dibunuh. Hehehe, lihat ke bawah, kamu telah kehilangan hati nuranimu. Pada saat ini, kesembilan tingkat alam dewa telah meninggalkan kegelapan dan menyerah kepadaku. Apakah kamu pikir kamu bisa menahan serangan gabungan kita? Tentu saja, mereka tidak perlu mengambil tindakan. Saya hanya perlu beberapa putaran serangan. Anda semua energi kekacauan akan segera dikonsumsi, dan Anda tidak punya pilihan selain mati. Sekarang aku memberimu dua pilihan, menawarkan api jiwamu dan menyerah padaku, atau mati. Apa? Sen Tuk Siong telah bertarung dengan Ye King Han dan tidak memperhatikan situasi di bawah. Pada saat ini, kesadarannya hilang dan dia menemukan bahwa para prajurit di kejauhan di bawah semuanya berdiri bersama. Paviliun Kaisar Jiwa dan Kuil Binatang tidak jauh. Ye Fei Hu memimpin prajurit tingkat sembilan dari alam misteri binatang, Tuan Si membawa Kit dan yang lainnya keluar. Lebih dari 20 prajurit tingkat sembilan memandang mereka dengan ekspresi mengejek. Melihat dia. Engah. Petik 2. Sen Tuk Siong memuntahkan seteguk darah lagi, dan melirik ke bawah dengan kejam Su Ye dan tiga raja alam rahasia kecil merasa kedinginan di hati mereka dan mundur beberapa langkah. Tapi Zui, Ratu S, sepertinya telah membuat keputusan dan memandangnya dengan bangga dan tanpa rasa takut. Mo Sang Huang dan yang lainnya ketakutan dengan serangan kuat Ye King Han barusan, dan segera berdiri kokoh di sisi Ye King Han. Lord Si memandangi wajah semua siswa kelas sembilan dan tersenyum lega. Dia hanya memiliki kekuatan orang kelas sembilan, tapi dia masih bergegas. Fakta telah membuktikan bahwa dia datang ke sini dengan benar, di bawah strategi cerdasnya, banyak pengaturan telah dibuat, dan sekarang hasilnya luar biasa. Ye King Han lah yang berkomunikasi dengan Ratu Salju dan Zui, tapi setiap kata diselesaikan antara dia dan Ye King Han. Tata letak saat ini juga diatur olehnya, semua tata letak dirancang untuk menciptakan rasa percaya diri bahwa Ye King Han akan menang dan membuat semua orang jatuh ke pihak mereka. Pada saat ini, rencana Tuan Si jelas berhasil. Ratu S dan Zui telah benar-benar terbalik. Situasi keseluruhan benar-benar telah diputuskan. Dengan Ratu Salju, Zui, Dewa Binatang, dan kekuatan tirani Ye King Han, Sentuk Siong hancur. Tentu saja, strategi dan pengaturan Master Si semuanya didasarkan pada satu prasyarat, Ye King Han harus unggul dalam konfrontasi putaran pertama. Ye King Han tidak mengecewakan Tuan Si, kekuatan dingin, yang berada di atas semua kekuatan lainnya, sungguh kuat. Vulkan Armor juga menahan serangan Sentuk Siong. Keseimbangan kemenangan mengarah pada Ye King Han. Namun, Tuan Si salah perhitungan, medan di sini sebenarnya dipilih dengan sengaja. Jika Ye King Han dikalahkan, dia bisa memasuki bidang material untuk melarikan diri, atau dia bisa memasuki pusaran luar angkasa untuk melarikan diri. Tapi saat ini, Sentuk Siong punya kesempatan untuk melarikan diri. Jangan pernah berpikir untuk memintaku menjadi budak jiwamu. Sentuk Siong meraung dengan marah, dan pedang raksas emas di tubuhnya tidak menyerang Ye King Han, melainkan menyerang Master Si dan orang lain di bawah. Jiwa Ye King Han yang ketakutan meninggalkan tubuhnya, dan dia dengan cepat berteleportasi dan mencegat 10 tombak pembunuh dewa menuju pedang emas. Tapi dalam sekejap, tubuh Sentuk Siong berubah menjadi naga, melesat ke atas, dan kemudian menabrak pusaran luar angkasa di atas. Ledakan, hanya 5 dari 10 tombak pembunuh dewa yang meledak, menghancurkan pedang emas yang tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Namun saat ini, sosok Sentuk Siong telah hilang sama sekali. Ups, jika Sentuk Siong kembali ke alam dewa, rakyat kita akan berada dalam bahaya. Ye King Han menahan serangan Sentuk Siong, tapi Ratu S dan Salju dan Zuyu tidak senang sama sekali. Rona merah muncul di wajah Ratu S, dan dia berteriak ngeri. Mereka tahu bahwa Sentuk Siong keluar dari pusaran luar angkasa terakhir kali, dan Ye King Han juga bisa keluar. Begitu Sentuk Siong keluar, dengan karakter pendendamnya, dia pasti akan membalas dendam dengan gila-gilaan. Dia tidak bisa kembali ke alam dewa. Dia juga tidak bisa melarikan diri. Ye King Han tertawa dingin dan berkata dengan senyum tipis, pintu keluar-luar angkasa di pusaran luar angkasa berada di bidang reinkarnasi. Tidak terlalu jauh dari bidang reinkarnasi. Dengan kecepatan pavilion kaisar jiwa, itu dapat dicapai dalam dua bulan. Sentuk Siong bahkan jika dia cukup beruntung untuk keluar dalam waktu singkat. Tidak ada tempat untuk melarikan diri, dia pasti akan mati. Sentuk Siong memasuki pusaran luar angkasa terakhir kali dan akhirnya keluar dari bidang reinkarnasi. Kemudian Ye King Han jatuh dan akhirnya keluar dari pesawat reinkarnasi. Selain itu, ada mayat ras yang tak terhitung jumlahnya di ruang aneh itu. Ye King Han mungkin jatuh ke pusaran luar angkasa dan akhirnya memasuki ruang abu-abu itu dengan satu-satunya jalan keluar adalah bidang reinkarnasi. Tentu, ini hanya tebakan Ye King Han di permukaan. Ye King Han terlihat sangat yakin, tapi nyatanya, dia tidak tahu. Hanya saja sekelompok orang ini baru saja datang untuk bergabung dengannya saat ini. Kini dia telah menjadi sosok inti semua orang. Dia harus berpura-pura menjadi ahli strategi dan mengendalikan segalanya. Nyatanya, alasan mengapa Ye King Han berbicara begitu banyak omong kosong sekarang adalah karena dia ingin Sentuk Siong menyerah. Daripada melancarkan tiga atau lima putaran serangan berturut-turut untuk melemahkan energi kacau Sentuk Siong, lukai dia dengan parah, dan bunuh dia. Ada alasannya. Dia tidak mencoba untuk pamer, dia benar-benar tidak punya cara atau kepercayaan diri untuk melukai Sentuk Siong secara serius. Serangan kekerasan seperti itu menghabiskan kekuatan dingin seperti air, setelah hanya bertarung sesaat, kurang dari setengah kekuatan dinginnya telah dikonsumsi. Jika Sentuk Siong bisa bertahan lebih lama dan terus menyerang, orang terakhir yang mati adalah Ye King Han. Pertempuran hari ini dapat digambarkan sebagai pertempuran yang sangat berbahaya. Fakta telah membuktikan bahwa tanpa pengaturan yang cermat dan perencanaan langkah demi langkah dari Guru Si, semua orang akan dimusnahkan hari ini. Namun saat ini, situasinya benar-benar berbeda. Karena pengkhianatan Ratu Salju dan Zuyi, Ye King Han sekarang memiliki seorang pria yang kekuatan komprehensifnya dapat melampaui puncak tertinggi kelas 9, Dewa Binatang yang hampir tidak dapat mencapai tingkat pertarungan dengan tertinggi kelas 9 biasa. Berdasarkan kuil binatang dan 300 salju kelas 9, Zuyi, dan Ye Feu berada di puncaknya. Sen Tuk Siong benar-benar dikalahkan, dan situasi keseluruhan telah diputuskan. Pada pertemuan berikutnya, dengan begitu banyak pria kuat di sekitar Anda, Anda pasti akan dikutuk. Tentu saja, bahkan jika Lord Devorer sangat banyak akal, tanpa Ye King Han mampu menekan kekuatan tirani Sen Tuk Siong untuk sementara, semuanya akan sia-sia. Ye King Han sebenarnya cukup tertekan. Jika dia diberi waktu puluhan ribu lebih banyak dan Sen Tuk Siong menghadapinya, dia pasti akan membunuhnya. Dalam pertempuran hari ini, kekuatan mendominasi dan tirani dari kekuatan dingin ditunjukkan sepenuhnya. Kekuatan dingin ini memang lebih unggul dari semua kekuatan. Dengan kekuatan magis dingin ini, kekuatan komprehensif Ye King Han telah mencapai puncak peringkat ke-9 tertinggi. Semua orang memasuki pavilion kaisar jiwa dan kita pergi ke alam reinkarnasi. Sen Tuk Siong tidak akan mati. Anggota klan semua orang tidak akan aman. Mata Ye King Han menyapu ke depan semua orang, dengan bintang di matanya dan niat membunuh. Dan dia berkata dengan suara yang dalam, kamu pasti sudah mendengar tentang karakterku, Ye King Han. Jika kamu berteman denganku, aku akan memperlakukan dia seperti angin musim semi. Jika kamu adalah musuhku, aku akan memperlakukannya seperti es di musim dingin yang dalam. Karena kamu telah memilih untuk berteman denganku, Ye King Han, aku harap kamu tidak melakukannya dengan setengah hati. Jika tidak, kamu harusnya tahu metodeku. Ayo pergi. Kata-kata dominan Ye King Han membuat semua orang yang datang mencari perlindungan merasa gemetar. Terutama Ratu Salju dan Sueye, setelah menyaksikan kekejaman Ye King Han di kota Senen, dan juga mengetahui metode ganas Tuan Muda ini yang menamparkan 1,3 miliar orang hingga mati di luar Pulau Kaisar Jiwa, mereka segera merasakan hawa dingin di dalam jiwa mereka. Tentu saja, ada seseorang yang mengetahui metode Ye King Han lebih baik. Sueye menatap Ye King Han dengan ekspresi yang rumit. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu ketika dia mengingat metode yang digunakan Ye King Han untuk melawannya di halaman rumahnya. Ya pak, semua orang mengangkat tangan dan memberi hormat serempak, kekuatan mengejutkan Ye King Han hari ini telah sepenuhnya memenangkan penyerahan mereka. Bisakah mengalahkan prajurit tertinggi kelas 9? Apakah orang kuat seperti itu layak untuk diikuti? Semua raja di alam dewa memandang Ye King Han dengan mata yang sangat rumit ribuan tahun yang lalu, ketika Ye King Han masih menjadi putra nomor 1 di benua Piau Miau, ketika dia menjadi terkenal dalam pertempuran Laut Bintang, siapa sangka bahwa hanya dalam 10.000 tahun, Dewa Jenius nomor 1 di dunia ini menjadi orang nomor 1 di alam dewa. Paviliun Kaisar Jiwa bersinar terang, dan semua orang diizinkan masuk. Namun, orang-orang di sisi Dewa Binatang tidak memasuki paviliun Kaisar Jiwa, tetapi semua memasuki kuil binatang. Paviliun Kaisar Jiwa emas dan kuil binatang kegelapan terbang melalui kehampaan menuju alam reinkarnasi. Ratu Es dan Salju dan prajurit tingkat 9 lainnya dari alam dewa, penyihir semuanya memindahkan mereka ke aolah samping, tetapi Tuan Ye King Han Zi semuanya datang ke aolah utama. Ye King Han seperti raja yang kembali, dikelilingi oleh semua orang seperti bintang di bulan. Semua orang penting di aolah ada di sana, dan semua murid yang dibawa Ye King Han ke wilayah binatang misterius sekarang berada di lantai pertama paviliun Kaisar Jiwa. Medan perang ini dipilih secara khusus oleh Master Si, setelah Ye King Han kalah, paviliun Kaisar Jiwa akan segera memasuki bidang material, dan pembangkit tenaga listrik tingkat 9 akan melarikan diri ke pusaran luar angkasa. Saya tidak menyangka bahwa kemunduran ini akan dipersiapkan untuk Sen Tuk Siong. Xiao Han Zi. Begitu mereka masuk, Tuan Si segera meminta semua orang untuk duduk. Dia dan Ye King Han duduk di kursi utama. Sen Tuk Siong tidak mati atau terluka parah, jadi dia tidak bisa gegabuh. Dia segera bertanya, Seberapa yakin kamu bahwa Sen Tuk Siong sudah mati? Kamu pada akhirnya akan keluar dari dunia rahasia reinkarnasi. Ye King Han merenung sejenak dan berkata, 60 persen. Bagus. Tuan Si berkata dengan penuh semangat, Ye King Han sangat konservatif dalam tindakan dan perkataannya, jadi peluangnya tampak lebih besar. Begitu Sen Tuk Siong keluar dari dunia rahasia reinkarnasi, itu akan menjadi kematiannya. Berpikir bahwa dia akhirnya bisa membalaskan dendam Kaisar Jiwa, Tuan Si gemetar karena kegembiraan. Setelah beberapa saat, Guru Si melirik Xiao Hei dan Li Su Yer, menoleh ke Ye King Han dan dengan sungguh-sungguh menjelaskan, Xiao Han Zi, jika kamu bertemu Sen Tuk Siong dan kamu tidak yakin akan melukainya parah dan mengendalikannya, maka bunuh dia. Masalah Xiao Hei, saat kita kembali ke alam dewa, perlahan kita bisa memikirkan solusinya. Sen Tuk Siong terlalu berbahaya. Iya bos, Saya, Henggu Chang Cun, sudah sangat senang. Jangan merugikan semua orang karena saya. Xiao Hei segera menjawab dengan tegas. Ye King Han melirik Xiao Hei, matanya sakit, dan akhirnya mengangguk. Jika dia satu-satunya yang menghadapi Sen Tuk Siong saat ini, dia tidak yakin akan membunuhnya, apalagi mengendalikan penangkapannya. Demi begitu banyak anggota suku, serta mereka yang berada di alam misteri binatang, jika tidak ada cara lain, kita hanya bisa bergabung dengan semua orang untuk membunuhnya. Kalian semua duduk di sini, Xiao Han Zi, ayo pergi ke aula samping dan melihat. Tuan Xi dan Ye King Han mendiskusikan detailnya lagi, lalu berdiri dan berjalan menuju aula samping. Raja alam dewa baru saja pulih dan telah menunggu beberapa saat. Sekarang mereka harus tenang. Keduanya berjalan ke aula samping, dan semua orang yang duduk dengan gelisah di aula samping segera berdiri dan memberi hormat pada Ye King Han dengan hormat. Ye King Han melambaikan tangannya dan berkata kepada Zhu Yi, Ratu Zhu Yi, ikut aku. Meskipun orang-orang di alam misteri api memandang Ye King Han dengan beberapa keraguan, terutama pelayan cantik Zhu Yi, jejak ketidakpuasan melintas di mata mereka, tapi sekarang Ye King Han begitu kuat, ketidakpuasan semua orang hanya bisa hilang dalam sekejap. Ratu Salju, lama tidak bertemu, silakan lewat sini, Die Wu ingin ngobrol denganmu. Menurut perjanjian dengan Ye King Han, Tuan Xi mengundang Ratu S dan Salju pergi, dan mereka berdua bertanggung jawab untuk menenangkan satu orang masing-masing, selama Zhu Yi dan Ratu S dan Salju benar-benar kembali ke hati mereka, bukankah itu akan terjadi? Bukankah siswa kelas sembilan lainnya menyerah? Bentak, Ye King Han membawa Zhu Yi ke sebuah ruangan yang elegan. Begitu dia masuk, Ye King Han dengan marah menamparkan pantat Zhu Yi yang terbalik dengan keras, wajahnya dingin, dan dia berkata dengan sedikit marah, kamu pandai dalam hal itu. Apakah kamu bersekongkol dengan Sen Tuk Siong dan ingin membalas dendam padaku? Zhu Yi tiba-tiba diserang oleh Ye King Han, pantat lurusnya ditarik, dan wajahnya sangat merah hingga air menetes dari wajahnya. Memikirkan saat dia diperkosa oleh Ye King Han, Ye King Han juga menamparnya dengan keras berulang kali. Bokongnya tidak bisa membantu tetapi menjadi lebih pemalu, dan dia menatap Ye King Han dengan matanya yang menawan, dan berbisik dengan marah, beraninya aku membalasmu, kamu sangat kejam. Sen Tuk Siong mengancam rakyatku, dan aku bisa hanya melakukannya dengan sia-sia. Wei Senake, bukankah mereka segera berlindung padamu sekarang? Ye King Han, mereka setia padamu. Ah, benarkah? Ye King Han selalu tidak dapat memahami wanita ini. Rencana hijau daun bambu ini hanya dapat ditandingi oleh Tuan Xi. Pada saat ini, Tuan Xi mendengar bahwa mereka berdua memiliki hubungan lama, jadi dia memintanya untuk menghiburnya, tapi dia berselingkuh dengan ratu es dan salju. Chen hebat. Ye King Han tidak tahu bagaimana menghibur Zui sejenak. Melihat Zui berpura-pura menggodanya lagi seperti dia berada di tanah api mistik, dia tidak bisa menahan amarahnya dan berteriak dengan wajah datar, ambil lepaskan rokmu. Apa? Zui mengedipkan matanya dan mengira dia salah dengar. Melihat ekspresi Ye King Han yang serius dan tidak terlihat seperti sedang bercanda, dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi sedikit marah dan berpikir dalam hati, bagaimana bisa ada orang yang begitu mendominasi. Saat kita bertemu, saat itu masih siang bolong, dan dia sangat serius. Fes, apa kamu mau aku melepas celanaku? Ye King Han merasa sedikit senang saat melihat Zui bertingkah seperti wanita kecil, pemalu dan marah. Awalnya dia hanya ingin membuat Zui marah, namun kini dia teringat terakhir kali dia berada di taman belakang rumah Zui, wajah Zui dipenuhi cairan tubuh berwarna putih, dan mau tak mau dia merasa hangat di dalam. Melihat penampilan menawan Zui saat ini, dia semakin merasa, hatiku asteris. Menenangkan, bagaimana cara menenangkannya? Bukankah kenyamanan terbaik bagi seorang wanita adalah memiliki sesuatu selain persahabatan dengannya? Hubungan antara dia dan Zui sudah sangat ambigu, sekarang jika dia meningkatkan daya tembaknya, bukankah gadis ini akan sepenuhnya mengabdi padanya? Kekuatan Ye King Han telah meningkat pesat baru-baru ini, dan hari ini dia mengalahkan Sen Tuk Siong, bos alam dewa dan prajurit puncak, dalam pertarungan langsung. Mengalahkan Sen Tuk Siong menunjukkan fakta bahwa kekuatan komprehensifnya saat ini telah mencapai puncak seorang pejuang, tingkat tertinggi ke-9. Keyakinannya telah mencapai puncaknya saat ini, dan dia sangat bangga. Saat itu, ketika dia tidak sekuat Zui Kiang, dia berani menggunakan trik untuk memperkosanya. Pada saat ini, kekuatannya jauh lebih kuat daripada Zui, dan tentu saja dia bahkan lebih tidak bermoral. Dua tangan besar memegang pinggang Zui, dan kemudian melemparkannya dengan kuat ke gadis Giyok di sisi lain. Zui memandang Ye King Han, yang matanya bersinar, dan nafsu di matanya berkobar. Dia perlahan berjalan ke arahnya, merasa malu dan marah, dan diam-diam berkata, bagaimana orang ini bisa menjadi seperti ini. Bagaimana dia bisa begitu mendominasi? Jika dia tidak setuju, dia akan pergi tidur. Rajaku, apa pendapatnya tentang aku sebagai rajaku? Bahkan jika dia ingin pergi ke pengadilan, tidak bisakah dia mengucapkan beberapa kata yang baik? Tepat ketika Zui ragu-ragu untuk melawan, tangan besar Ye King Han telah terulur, satu tangan ke atas, tangan lainnya ke bawah, mencari ke atas dan ke bawah, langsung menggenggam dua titik fatalnya. Mulut besar itu tidak menunggu dia memprotes, dia menutup mulut kecilnya dan mulai menuntut dengan liar. Hati Zui begitu bingung hingga kepalanya meraung dan dia menjadi sangat bingung. Tangan yang semula menopang tubuh Ye King Han menjadi lemah dan lemah, lalu, diam-diam memeluk punggung Ye King Han. Itu saja, itu saja. Musuh ini adalah musuh bebuyutanku. Saat aku bertemu musuh ini, aku selalu tidak bisa melawan. Lagipula, dia jauh lebih kuat dariku. Aku tidak bisa melawan meski aku mau, kan? Hah, biarkan saja binatang iblis itu menidurimu sekali dengan sia-sia. Nah, cambuk iblis ini sangat tebal dan kuat. Zui Xing menutup matanya rapat-rapat dan membiarkan Ye King Han merajalela di tubuhnya yang menyentuh. Dia berpikir bahwa Ye King Han telah melanggarnya untuk terakhir kalinya dan tidak masalah jika dia melakukannya sekali lagi. Hanya butuh beberapa saat untuk memikirkannya dan saya dapat menikmati kesenangan yang dibawa oleh jalur hubungan antar manusia ini dengan ketenangan pikiran. Untuk sesaat, ruangan itu tiba-tiba dipenuhi kegembiraan dan suasananya berlumpur dan sangat erotis. Selesai, akhiri saja. Ye King Han sekali lagi mengulangi prestasi yang terakhir kali, mengolesi wajah Zui, dan merasa nyaman di sekujur tubuhnya. Melihat Zui yang seperti genangan lumpur di bawah, dia yakin Zui tidak akan bisa berbuat apa-apa dalam beberapa saat. Puas, dia mengenakan pakaiannya dan berjalan keluar. Ketika dia berbalik, dia memberikan peringatan yang mendominasi, kamu wanita, jika kamu tidak pergi ke rumah beratap genteng selama tiga hari, kamu harus patuh, atau aku akan melakukannya mengalahkanmu sampai mati lain kali. Teleportasi kembali ke aolah utama, Tuan Si telah menyelesaikan pekerjaannya. Ketika dia melihat Ye King Han kembali, dia dengan cepat bertanya, apakah akan ada masalah dengan Zui? Ye King Han mengeluarkan ha-ha, menepuk dadanya dan berkata, jangan khawatir, aku akan melakukan pekerjaannya. Jika tidak berhasil, aku akan pergi dan memukulnya lagi setelah waktu berlalu. Semua orang percaya pada kata-kata Ye King Han, hanya Kit yang memberinya senyuman penuh makna dan diam-diam mengacungkan jempol. Dua bulan kemudian, pagoda sembilan lantai dan istana sederhana diantar keluar bidang reinkarnasi, dan kemudian sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis, dan istana sederhana itu menghilang. Akhirnya, lima sosok berpisah dan terbang dengan cepat menuju bagian dalam dari dua pusaran spasial, hanya dalam sekejap mata, mereka menghilang dari mata sepasang mata berapi-api dan penuh harapan yang tak terhitung jumlahnya. Ye King Han dan yang lainnya masuk, dan pavilion Kaisar Ehun segera melarikan diri, berputar jauh, dan mulai terbang di dekatnya. Ye King Han memimpin dan menjadi orang pertama yang memasuki alam rahasia samsara, segera kesadarannya menyebar dan menyelimuti seluruh alam rahasia samsara. Sen Tuk Siong tidak ada di dalam. Kesadaran spiritual Ye King Han sangat kuat, dan dia segera mendeteksi dengan jelas ketika dia bertemu dengannya. Tubuhnya seperti bola meriam, dan dia merunduk menuju pintu keluar sungai Huang Kuan dan menuruni gunung samsara. Dewa binatang Zui dan yang lainnya segera mengikuti. Ye King Han telah menjelajahi gunung samsara sejak lama, dan para prajurit yang dia atur terakhir kali masih ada di sana. Perasaan spiritualnya menjelajahinya dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun yang merusaknya, jadi mereka mengobrol. Akhirnya dipastikan bahwa Sen Tuk Siong tidak keluar dari sini. Semua orang juga menghela nafas lega, jika Sen Tuk Siong keluar lebih awal dan menyelinap kembali ke alam dewa atau alam misterius binatang Vulkan, itu akan menyebabkan konsekuensi yang tidak dapat diperbaiki. Ye King Han tampak lega di permukaan, tetapi di dalam dia sedang menabuh genderang, jika Sen Tuk Siong tidak pergi ke ruang abu-abu itu atau keluar dari sini. Ini sungguh merepotkan, meskipun orang-orang penting di sekitarnya pada dasarnya berada di pavilion Kaisar Jiwa dan tidak akan berada dalam bahaya. Tetapi jika Sen Tuk Siong membantai orang-orang di wilayah misterius binatang Vulkan, serta orang-orang di Pulau Es dan Salju, Zui dan Ratu Es dan Salju mungkin akan segera jatuh, dan bahkan dewa binatang pun mungkin merasa kesal menuju padanya. Tapi apa yang bisa saya lakukan sekarang? Saya hanya bisa tinggal di sini. Ye King Han membiarkan semua orang beristirahat di mana mereka berada, tetapi dia terus-menerus menjelajahi sepanjang Sungai Huang Kuan dengan kesadarannya, setelah Sen Tuk Siong mengikuti Sungai Huang Kuan dan keluar dari pusaran spasial, dia akan segera mengepung dan membunuhnya. Orang-orang di alam rahasia samsara sedikit takut. Mereka ketakutan sejak terakhir kali mereka ditampar beberapa kali oleh Sen Tuk Siong dan ratusan juta orang meninggal. Pada saat ini, lima sosok yang sangat kuat muncul, yang membuat orang-orang di alam rahasia samsara semakin ketakutan. Untungnya, beberapa murid elit yang dibawa oleh guru si sebelumnya masih tersebar di alam rahasia reinkarnasi. Kesadaran ilahi Ye King Han mengatur orang-orang ini untuk menstabilkan situasi di alam reinkarnasi, sehingga semua orang tidak akan merasa seolah-olah hari kiamat akan datang, dan hati orang-orang akan bingung. Mereka berlima tinggal di kaki gunung samsara dan menunggu Sen Tuk Siong keluar. Siapa tahu, penantian ini sebenarnya memakan waktu lima tahun. Sudah lima tahun dan saya masih belum melihat Sen Tuk Siong. Sekarang bukan hanya Ye King Han yang diam-diam merasa cemas, tetapi bahkan empat dewa binatang pun khawatir. Tidak bisakah Sen Tuk Siong keluar dari tempat lain sejak lama? Orang kuat dari tiga suku besar ada di sini saat ini. Jika ketika mereka kembali, semua anggota suku akan mati, maka itu adalah Gobi laki-laki. Meskipun mereka berempat tidak berbicara, mereka sesekali membuka mata dan melirik ke arah Ye King Han, Ye King Han masih bisa dengan mudah merasakan urgensi di hati setiap orang. Jika Sen Tuk Siong telah berada di sana selama puluhan ribu tahun, haruskah kita terus menunggu di sini? Bagaimana jika Sen Tuk Siong sudah lama keluar dari tempat lain? Ye King Han juga cemas. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia memutuskan untuk membiarkan dewa binatang keluar, dan memintanya untuk membawa beberapa raja kelas sembilan yang lebih rendah bersamanya dan mulai berpatroli bola bali di tiga tempat alam dewa, misteri api alam misteri alam dan binatang. Dengan kehadiran dewa binatang, ditambah dengan kecepatan dan pertahanan kuil binatang, dan aliran pisau pemecah ruang di seluruh langit, bahkan jika Anda bertemu Sen Tuk Siong, bahkan jika Anda dikalahkan, Anda masih memiliki peluang untuk melarikan diri. Zui dan yang lainnya melihat Ye King Han telah membuat pengaturan, jadi mereka hanya bisa terus tinggal di sini. Satu setengah tahun kemudian, dewa binatang membawa kembali kabar baik, yang membuat semua orang merasa nyaman. Sen Tuk Siong tidak kembali ke alam dewa, dia juga tidak pergi ke alam api misterius atau alam binatang misterius. Sen Tuk Siong adalah makhluk tertinggi tingkat sembilan dan tidak bisa memasuki alam material, tentu saja, dia tidak bisa tinggal dalam kehampaan tanpa akhir selamanya, jadi Sen Tuk Siong seharusnya belum keluar. Namun, dewa binatang menyebutkan bahwa monster di alam dewa tampaknya menjadi sedikit tidak normal akhir-akhir ini, dan aura iblis di udara menjadi lebih kuat, sangat mungkin alam iblis akan melancarkan serangan lain atau semacamnya. Ye King Han tidak terlalu memperhatikan hal ini. Terakhir kali iblis datang, itu karena lautan bintang tidak keluar untuk berperang. Jika mereka segera keluar untuk bertarung dari awal, pasukan iblis bisa jadi sepenuhnya ditekan. Jadi dia baru saja memanggil dewa binatang untuk membawa Mo Sang Huang dan Raja Tersembunyi Blood Night Lord kembali ke alam dewa, dan memperhatikan pergerakan di alam dewa. Dia dan Zuyi, Ratu Es dan Salju Ye Feihu, terus ditempatkan di sini. Semakin lama Sen Tuk Siong tinggal di dalam, semakin nyaman perasaan Ye King Han, seiring berjalannya waktu, kekuatan dinginnya terus meningkat, dan dia akan lebih percaya diri dalam menghadapi Sen Tuk Siong. Setahun kemudian, Guru Si merasa tidak nyaman dan membubarkan semua prajurit kelas 9 ke alam misterius binatang di alam dewa dan bersembunyi di alam api misterius. Dia juga telah kembali ke alam dewa. Istana abadi masih ditangguhkan di pulau tertinggi. Dia harus menemukan cara untuk mendapatkan harta karun tersebut. Dia meminta Yang Mulia Likuan dan Yu Di untuk bergabung dengan tim inspeksi bersama penyihir Yue King Cheng dan yang lainnya. Pavilion Kaisar Jiwa mulai berpatroli di kehampaan dekat pesawat besar ke arah alam dewa. Pavilion Kaisar Jiwa cepat, dan tidak ada ahli tingkat 9 di dalamnya. Ia dapat memasuki bidang material kapan saja, jadi masih sangat aman. Tentu saja, yang paling penting adalah Sen Tuk Siong tidak dapat memahami Ye King Han, jika tidak, dia akan berada di dalam dan tidak berani bergerak gegabuh. Semuanya berkembang ke arah yang baik selama Ye King Han membunuh Sen Tuk Siong, alam dewa akan sepenuhnya stabil, dan Ye King Han akan menguasai dunia dan menyatukan alam dewa. Waktu berlalu dalam penerbangan cepat antara Pavilion Kaisar Jiwa dan Kuil Binatang, dari waktu ke waktu, Dewa Binatang dan Likuan akan mengirimkan berita dari berbagai tempat di alam dewa kembali ke alam rahasia reinkarnasi. Alam dewa telah sepenuhnya stabil, dan dengan Master Si yang bertanggung jawab, istana abadi direbut tanpa ketegangan apapun. Sen Tuk Uya dan para tetua Pavilion Dewa perang semuanya dikurung selama waktu ini, alam dewa mengubah nama keluarga mereka, dari Sen Tuk Siong menjadi kata besar, Ye. Ada kerusuhan skala kecil di antara monster di alam dewa, tetapi pada saat ini ada 10 kerusuhan tingkat 9 di alam dewa, dan mereka dengan mudah dipadamkan, jumlah monster sudah tidak mencukupi, tetapi tidak ada kerusakan besar yang terjadi. Iblis yang kukira akan datang ternyata tidak pernah datang. Dalam sekejap mata, Ye King Han dan yang lainnya telah berjongkok di alam reinkarnasi selama seribu tahun, tetapi Sen Tuk Siong masih belum muncul. Apakah Sen Tuk Siong mati di dalam? Pavilion Kaisar Jiwa dan Kuil Binatang di dekat alam dewa sedang berpatroli, tetapi mereka tidak menemukannya keluar, begitu pula alam misteri api dewa binatang. Menurut berita, ada yang kesembilan kelas tertinggi di alam misteri air, dan tidak mungkin bagi Sen Tuk Siong, manusia tingkat 9 peringkat 5, untuk mati. Sedangkan untuk terbang keluar dari alam dewa, bahkan lebih mustahil lagi, dia pasti akan mati di alam misteri air, jalan. Ye King Han diam-diam berpikir bahwa meskipun kekuatan dinginnya telah pulih dalam seribu tahun terakhir, dia tidak dengan bodohnya mengikuti sungai Huang Kuan dan memasuki ruang abu-abu untuk menemukan Sen Tuk Siong. Bos, apakah kita akan terus menunggu? Jika Sen Tuk Siong benar-benar mati di dalam, apakah kita akan menunggu di sini selamanya? Di sebelahnya, Xiao Hei bosan di pavilion Kaisar Jiwa terakhir kali pavilion Kaisar Jiwa datang, dia tinggal bersama Ye King Han, tetapi setelah menunggu di sini selama beberapa tahun, dia menjadi bosan lagi dan berkomunikasi dengan Ye King Han. Ye King Han tersenyum tak berdaya pada Xiao Hei, tanpa mengirimkan pesan, dan berkata dengan suara yang dalam, Jika Sen Tuk Siong tidak muncul dalam 3.000 tahun lagi, kamu kembali dulu, dan aku akan terus menjaga di sini. Jika Sen Tuk Siong tidak muncul dalam 10.000 tahun, keluarlah, lalu saya akan masuk dan mencari lagi, jika saya masih tidak dapat menemukannya, maka Sen Tuk Siong mungkin sudah mati di dalam. Ratu S dan Salju dan Zhu Yiyefei Hu mengangguk ketika mereka mendengar ini, selama tidak ada yang salah di alam dewa, alam misteri api, alam misteri binatang, mereka akan baik-baik saja jika bermeditasi di sini selama puluhan ribu tahun. Tentu saja, jika beberapa orang dibiarkan tinggal di sini selama puluhan juta tahun, mereka pasti akan pusing. Ye King Han telah bermeditasi di sini selama 10.000 tahun, dan jumlah kekuatan dingin yang dia kumpulkan akan mencapai jumlah tertentu, bahkan jika dia masuk ke dalam dan bertemu Sen Tuk Siong, dia yakin akan kemenangan. Kalau begitu teruslah berjaga, aku akan tidur siang dulu. Xiao Hei sangat bosan, berubah menjadi bayangan, masuk ke pisau daging di punggung Ye King Han, dan tertidur. Para pejuang di alam rahasia reinkarnasi telah menyelidiki selama bertahun-tahun, orang dewasa ini seperti patung batu, duduk bersila di kaki gunung reinkarnasi tanpa bergerak. Meski aneh, saya merasa lega. Dalam sekejap, 3.000 tahun berlalu dalam tahun-tahun yang damai. Ye King Han membuka matanya tepat waktu, lalu menutupnya lagi, dan mulai melihat ke dalam ruang jiwa seperti biasa. Sekilas, saya menemukan bahwa ruang jiwa mengalami perubahan baru. Fragmen asli di ruang jiwa perlahan-lahan tumbuh selama ribuan tahun, meliputi fragmen lautan jiwa, membuat seluruh ruang jiwa benar-benar terlihat seperti bintang yang tak terhitung jumlahnya bersinar di malam yang gelap. Umum, sisanya tidak banyak berubah, angin sepoi-sepoi yang tak terhitung jumlahnya yang dibentuk oleh beberapa helai energi itu masih bergerak di antara bintang-bintang di langit, sepertinya tidak pernah berhenti. Hah, kenapa pemandangan ini terlihat familiar? Ye King Han tampak sedikit bingung dan memikirkannya dengan ragu. Jiwanya tiba-tiba bergetar, lalu tiba-tiba dia membuka matanya, niat membunuh di matanya melonjak ke langit, mengejutkan tiga orang di sebelahnya. Tubuh Ye King Han tiba-tiba berubah menjadi meteor, melesat ke udara, dan berteriak dengan keras, Sen Tuk Siong keluar, dia menemukanku, keluar dari pesawat langsung dari tanah, dan sekarang melarikan diri menuju lorong. Kejar! Mata Zui dan Ratu Salju Ye Fehu berbinar, dan mereka mengikuti Ye King Han dan keluar dari kehampaan. Keempat orang itu terbang keluar dari kehampaan dan melihat tubuh Sen Tuk Siong baru saja memasuki lorong, mereka dengan jelas melihat beberapa orang, tetapi mereka tidak berani melawan dan melarikan diri dengan panik. Sen Tuk Siong, kamu tidak bisa melarikan diri. Ye King Han meminum dengan keras dengan amplitudo kekuatan sucinya, tetapi segera menghancurkan tiga jimat giyok di tangannya, menurut kode yang disepakati, dia segera memberitahu dewa binatang, Kit, dan Tuan Si. Setelah beberapa saat, Ye King Han menemukan jimat giyok hijau di tangannya tiba-tiba patah, dia sangat gembira dan berkata sambil tersenyum, Ye Fehu, bawa aku dan kejar dia perlahan. Aku tidak ingin menyianyiakan kekuatan Han, dewa binatang dia tidak jauh saat ini dan akan segera menyusul kita. Kita segera pergi ke kuil binatang. Dalam kehampaan yang tak ada habisnya ini, kita bisa memakannya hidup-hidup. Pada saat ini dalam kehampaan yang tak ada habisnya, meskipun Ye Fehu dan yang lainnya lebih lambat dari Sen Tuk Siong, kesadaran spiritual Ye King Han begitu kuat sehingga dapat dengan mudah menyebar ribuan mil jauhnya, dan Sen Tuk Siong tidak dapat melarikan diri untuk sementara waktu. Benar saja, setelah hanya setengah jam pengejaran, sebuah istana hitam terbang diam-diam ke kiri dan segera menarik semua orang masuk. Ye King Han tertawa terbahak-bahak begitu dia masuk, dan berkata kepada dewa binatang, kejar dengan kecepatan penuh, aku akan menggunakan penghancur jiwa untuk mengganggunya. Dalam kehampaan yang tak ada habisnya ini, dengan aliran pisau penghancur luar angkasa, kita dapat menghabisinya hidup. Namun, tidak ada ekspresi ekstasi di wajah dewa binatang itu. Sebaliknya, dia berkata dengan sangat serius, Siao Han Zi, kita tidak bisa menyianyaiakannya lagi. Saya baru saja kembali dari alam dewa. Alam iblis mulai menyerang alam dewa dalam skala besar. Kita harus membunuhnya secepat mungkin. Sen Tuk Siong, pergi ke alam dewa. Jika tidak, alam dewa akan dihancurkan oleh pasukan iblis. Pasukan iblis menyerang alam dewa dalam skala besar. Ada berapa raja iblis? Ye King Han juga ketakutan. Dengan kekuatan kuil binatang, dewa binatang lebih kuat dari tertinggi kelas sembilan biasa. Dia sangat gugup. Bisa dibayangkan betapa kritisnya situasi di alam dewa saat ini. Dewa binatang dengan cepat berkata, ada banyak, dan saat ini semuanya adalah raja iblis tingkat rendah. Semua raja ini mengintai. Setidaknya ada lima atau lebih. Aura iblis di dunia dewa telah menjadi sangat kuat-kuat. Ketika aura iblis di dunia dewa cukup kuat, sampai-sampai raja iblis yang semakin kuat akan datang, tampaknya kali ini dunia iblis tidak akan berhenti sampai menghancurkan dunia dewa. Petik 2 Ye King Han merenung sejenak dan segera membuat keputusan, silakan dengan kecepatan penuh dan bunuh Sen Tuk Siong dulu. Dengan Tuan Si dan sepuluh raja di alam dewa, seharusnya tidak ada masalah besar. Jika Sen Tuk Siong tidak terbunuh dalam sepuluh hari, kalian semuanya kembali, dan saya akan memburu Sen Tuk Siong sendirian. Alam dewa adalah tempat fundamental bagi semua orang, jika alam dewa dihancurkan dan ditempati oleh alam iblis. Selanjutnya, dunia iblis akan mulai menyerang semua alam material, alam berukuran sedang, dan alam rahasia besar. Semua pejuang dan makhluk di alam dewa akan menjadi iblis dan monster. Alam dewa akan sepenuhnya lenyap ke dalam debu sejarah Pan Re Alam. Setelah mendengar ini, semua orang merasa bahwa pengaturan Ye King Han dapat dilaksanakan, meskipun mereka khawatir, mereka berhenti memikirkannya dan bersiap untuk membunuh Sen Tuk Siong dengan seluruh kekuatan mereka. Lagipula, jika Sen Tuk Siong lolos, kerugiannya akan sama besarnya. Seluruh tubuh dewa binatang meledak dengan kekuatan ilahi, dan kuil binatang harta karun spiritual tertinggi tiba-tiba bersinar dengan cahaya dan berubah menjadi meteor yang menerobos langit, kecepatannya tiba-tiba berlipat ganda, mencapai kecepatan tertinggi kelas sembilan biasa. Ye King Han tidak berhenti, dia segera duduk bersila dan menutup matanya rapat-rapat. Kesadaran spiritual yang kuat memancar keluar, mengunci lautan jiwa Sen Tuk Siong, dan terus berdampak pada benang emas jiwa dengan seluruh kekuatannya. Pada saat ini, dia tidak perlu mengendalikan penerbangannya, dia tidak perlu khawatir tentang aliran pisau yang menghancurkan ruang, dia tidak perlu khawatir tentang apapun, dia hanya menggunakan serangan pembunuh jiwa sepenuhnya. Kekuatannya sangat kuat meskipun lautan jiwa Sen Tuk Siong dilindungi oleh kekuatan asli dan energi kekacauan, benang emas jiwa meresap. Sen Tuk Siong berlari dengan panik untuk hidupnya saat ini, jika perhatiannya terganggu untuk menahan serangan penghancur jiwa, kecepatannya pasti akan terpengaruh. Jika dia tidak terganggu, benang emas jiwa dapat menembus lautan jiwanya. Bisakah Sen Tuk Siong tidak terganggu? Jawabannya adalah tidak. Jika benang emas jiwa menembus, lautan jiwa akan berada dalam kekacauan, dan Sen Tuk Siong akan tamat. Oleh karena itu, kecepatan Sen Tuk Siong secara bertahap melambat, dan mulai menyamai kecepatan kuil binatang. Leluhur, belok ke kiri dan terbang dalam garis lurus. Ada aliran pisau pemecah ruang di depan. Setengah hari kemudian, Ye King Han tiba-tiba membuka matanya dan mengaku, lalu segera menutup matanya lagi dan terus mengganggu Soul Destroyer. Benar saja, aliran pisau pemecah ruang yang sangat banyak meraung di depannya, Sen Tuk Siong tidak punya pilihan selain melawan. Tapi dewa binatang mendapat perintah Ye King Han dan terbang ratusan ribu mil ke kiri lebih awal, dan kemudian melanjutkan ke depan, menghindari serangan aliran pisau yang menghancurkan ruang. Aliran pisau yang menghancurkan ruang itu seperti pisau yang tak terhitung jumlahnya, menembaki Sen Tuk Siong, memperlambat kecepatannya lagi kecepatan kuil binatang dan Sen Tuk Siong diperpendek puluhan ribu mil. Oke, oke, jika ada lebih dari selusin aliran pisau yang menghancurkan ruang, kita bisa mengejar Sen Tuk Siong. Haha! Mata kecil dewa binatang itu dipenuhi dengan kegembiraan, dan mata ratu es dan salju serta Zuyie Feihu di sebelahnya juga bersinar terang. Sen Tuk Siong seperti pisau yang tergantung di kepala setiap orang, jika Sen Tuk Siong tidak dibunuh, semua orang tidak akan merasa nyaman, seolah-olah ada pisau di tenggorokannya. Sen Tuk Siong pasti akan mati kali ini. Tidak ada pesawat berukuran sedang atau pusaran air luar angkasa di dekatnya. Kemana dia akan melarikan diri? Dewa binatang menyapu dan menjadi lebih senang. Dia telah berkeliaran di alam dewa selama ribuan tahun, dan dia sangat akrab dengan bidang dan medan di dekat alam dewa. Mendengar hal ini, Zuyie dan ratu salju Yefeihu segera bersiap dan bersiap mengambil tindakan untuk menghilangkan momok ini sepenuhnya. Suatu hari kemudian, Sen Tuk Siong dihantam oleh tiga bilah pedang yang menghancurkan ruang angkasa. Jarak antara kuil binatang dan Sen Tuk Siong diperpendek menjadi lima juta mil. Tiga hari kemudian, Sen Tuk Siong diserang oleh dua belas bilah spasial, jarak antara kuil binatang dan Sen Tuk Siong diperpendek menjadi dua juta mil. Lima hari kemudian, mata Ye King Han tiba-tiba terbuka. Dia berteriak keras, besiaplah untuk mengambil tindakan. Aliran pisau pemecah ruang meraung di depan, dan Sen Tuk Siong mau tidak mau tersapu ke dalamnya, kuil binatang menghindarinya lagi di bawah peringatan Ye King Han. Jarak antara kedua penerbangan tersebut telah diperpanjang hingga ratusan ribu mil. Lakukan, Ye King Han berteriak keras, pintu kuil binatang terbuka lebar, dan keempat orang itu segera keluar dari kuil binatang. Kekuatan Ye King Han Han sedang berjalan, baju besi vulkan melindungi tubuh, rambut panjang berkibar, dan sepuluh tombak pembunuh dewa, disertai dengan retakan ruang seperti bekas luka, muncul dari kehampaan dengan aura menghancurkan dunia, berputar menjadi sepuluh hingga kilat, dengan momentum yang tak tergoyahkan, melesat ke depan. Seribu gelombang, mata Zui dipenuhi bintang-bintang dingin, tubuhnya yang menawan, aura pembunuh, dan jubah hijaunya membuatnya tampak seperti dewi yang turun, seribu gelombang besar yang terkondensasi dengan kekuatan ruang di depannya, menderu ke arah Sen Tuk Siong. Es dan salju menghancurkan dunia. Dua gumpalan warna merah muda yang lebih cerah dari bunga persik muncul di wajah ratu salju. Tangannya menari dan tubuhnya menari dengan anggun. Rok seputih salju membuatnya semakin terlihat cantik. Saat dia menari dalam kehampaan yang gelap, langit yang penuh angin dan salju jatuh di kehampaan, dan angin dan salju ini dengan cepat mengembun menjadi miliaran pemecah es kecil, dan pemecah es kecil dengan cepat bergabung menjadi lusinan pemecah es besar, menuju ke arah Sen Tuh dari segala arah, laki-laki itu membunuhnya dan pergi. Mendidihkan, Yefei Hu dan Dewa Binatang juga mengambil tindakan, memadatkan berbagai macam benda menjadi binatang aneh setinggi beberapa ribu meter. Dewa Binatang mengambil kendali kuil binatang dan pergi ke depan Sen Tuk Siong. Lima orang membentuk bentuk kipas dan mengepung Sen Tuk Siong. Sen Tuk Siong tidak punya cara untuk pergi ke surga dan tidak ada cara untuk memasuki bumi. Ah, 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 kamu King Han, kamu King Han, kamu King Han. Sen Tuk Siong memiliki rambut acak-acakan, wajah galak, dan aura ganas dan ganas, seperti binatang yang terluka dan sekarat. Meskipun dia memiliki energi kekacauan, dia juga sangat menderita di pusaran luar angkasa. Begitu dia keluar saat ini, dia langsung dikejar oleh Ye King Han, dalam beberapa hari terakhir, dia diserang oleh Ye King Han sepanjang waktu, dan jiwanya hampir runtuh. Ketika jaraknya semakin dekat, dia menjadi semakin putus asa dan kejam. Pada saat ini, dia akhirnya tertangkap, dan satu-satunya harapan besar di hatinya berubah menjadi keputus asaan, dan dia meraung marah. Tubuh dilindungi oleh energi kekacauan, dan kekuatan ruang terkondensasi menjadi pedang emas yang panjangnya beberapa kilometer, mengabaikan serangan semua orang, pedang itu mengunci Ye King Han, dan pedang emas itu menembus kehampaan dan jatuh. Ledakan, serangan kelima orang itu menghantam Sen Tuk Siong terlebih dahulu, dan Sen Tuk Siong menyemburkan darah seperti bola meriam, terbang mundur sejauh puluhan ribu mil. Dalam kehampaan, serangan gabungan dari lima orang menghancurkan dunia, merobek celah sempit sepanjang 10 ribu meter, dan kembang api besar setinggi lebih dari 10 ribu meter bermekaran di udara, sangat indah. Perjuangan sekarat Sen Tuk Siong tidak membahayakan Ye King Han jantung dewa api di dahi Ye King Han bersinar, dan dia berteleportasi, dengan mudah menghindari serangan mengejutkan dari pedang emas. Meskipun serangan gabungan kelima orang itu sengit, energi kekacauan adalah dukungan terbesar dari tertinggi kelas 9, dan itu adalah kekuatan paling kuat yang bisa dimiliki oleh seorang pejuang di dunia. Meskipun tulang dan daging Sen Tuk Siong hancur, kristal ilahi dan lautan jiwa tidak rusak, pada saat ini, dia menggunakan Chaos Divine Crystal untuk mengobati luka-lukanya sambil berlari menyelamatkan nyawanya. Mengejar, melihat kecepatan Sen Tuk Siong, bahkan Ye Fe Hu tidak bisa menandinginya. Mata Ye King Han bersinar seperti bintang, berubah menjadi cahaya sekilas, melesat ke depan, dan berteriak dengan keras, Sen Tuk Siong, kamu tidak punya cara untuk melarikan diri. Menyerahlah dan korbankan api jiwamu, atau mati. Kirim, aku akan merasa terhormat selama sisa hidupku. Jika kamu ingin aku menjadi antekmu, aku lebih baik mati. Ye King Han, jangan bim aku, empedu aku, aku akan binasa bersamamu. Sen Tuk Siong berlumuran darah, otot-otot di wajahnya gemetar, dan tatapan tajam di matanya bahkan lebih ganas daripada serigala ganas. Sambil melarikan diri dengan panik, dia berbalik untuk menatap Ye King Han dan meraung keras. Apakah kamu masih memenuhi syarat untuk mati bersamaku? Ye King Han tertawa, tapi diam-diam ketakutan di dalam hatinya energi kekacauan adalah energi terkuat yang bisa dimiliki seorang pejuang. Tentu saja, kekuatan dinginku pasti lebih kuat dari energi kekacauan. Tetapi jika Sen Tuk Siong mengendalikan Chaos Divine Crystal untuk meledak dan menyalakan energi kekacauan di dalamnya, kekuatannya akan sangat menghancurkan. Dia memiliki vulkan armor dan kekuatan dingin, jadi dia mungkin bisa melarikan diri, tapi bagaimana dengan Dewa Binatang dan yang lainnya? Pada saat ini, alam Dewa sedang mengalami bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya, jika Dewa Binatang dan yang lainnya semuanya terbunuh oleh ledakan, itu adalah Mare Gobi. Pikirannya berputar seperti percikan listrik. Ye King Han menebak pikiran Sen Tuk Siong. Dia kemudian mengirim pesan untuk memperlambat empat Dewa Binatang. Benar saja, wajah Sen Tuk Siong tiba-tiba berubah. Ye King Han lalu mencibir dengan santai, kamu ingin meledakkan dirimu sendiri, silakan. Lihat apakah kamu dapat membunuhku. Kamu King Han? Ye King Han? Ah! 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 Sen Tuk Siong benar-benar putus asa, dia melihat sekeliling dan melihat hanya ada satu bidang material di depannya di sebelah kiri. Mengetahui bahwa tidak ada jalan keluar, dia berhenti berlari dan berdiri di kehampaan, penuh keputus asaan, seperti serigala sekarat yang melolong putus asa. Ye King Han berdiri 100 ribu mil jauhnya dari Sen Tuk Siong. Dia takut Sen Tuk Siong akan terkena pukulan fatal. Dia bergumam sejenak dan berteriak, Sen Tuk Siong, kamu pasti akan mati hari ini. Tapi, apakah kamu ingin memotong keturunanmu? Kamu adalah pria yang kuat, tidak ingin meninggalkan apapun di alam Dewa. Kedua putramu ada di tanganku, Sen Tuk Uya. Hah! Ada juga putra bungsu Sen Tuk Uya bersembunyi di alam rahasia kecil. Sen Tuk Uya sudah menjelaskannya. Saat ini mereka sudah dikendalikan oleh orang-orangku. Apakah kamu ingin mereka berdua dikuburkan bersamamu? Uya! Tanpa diri! Uya! Idiot ini! Babi bodoh ini! Ye King Han! Kamu sangat kejam! Kamu sangat kejam! Wajah Sen Tuk Siong terkejut, dengan ekspresi ngeri di matanya, dan kemudian dia meraung dengan keras, kamu ingin aku menjadi budak jiwamu. Tidak mungkin! Aku kalah! Kalah! Tanpa aku! Uya! Mereka tidak punya apa-apa untuk hidup bersama maksudku, ayo kita mati bersama. Salah! Ye King Han takut Sen Tuk Siong akan segera menghancurkan dirinya sendiri, jadi dia berteriak dengan keras, aku tidak ingin kamu menjadi budak jiwaku, tapi aku juga bisa bersumpah darah kaisar dewa untuk memastikan kedua putramu bisa hiduplah dengan baik. Aku hanya ingin kamu mengajariku kekuatan magis. Aku bisa memberimu kematian yang layak. Kekuatan magis apa? Sen Tuk Siong tertegun dan bertanya dengan bingung. Para dewa binatang di belakang juga penuh kejutan dan keraguan, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Ye King Han. Bukankah cukup dengan membunuhnya saja? Ye King Han berkata dengan suara dingin, metode hebat untuk merebut tubuh adalah kekuatan magis yang kamu gunakan untuk merebut tubuh orang lain dengan jiwa mereka. Xiao Hei disakiti olehmu dan menggunakan transformasi pemakan jiwa, dan sekarang dia telah menjadi tubuh jiwa. Jika dia dapat merebut tubuh dan dilahirkan kembali, aku dapat memberimu cara mati yang layak, dan aku juga dapat memastikan bahwa kedua putramu dapat hidup dengan baik. Xiao Hei, itu binatang pemakan jiwa, haha, kamu harus menyerah pada pemikiran ini. Caraku merebut tubuh hanya untuk waktu yang singkat. Seiring waktu, otomatis tubuh akan membusuk. Sen Tuk Siong menggelengkan kepalanya sambil mencibir. Melihat wajah Ye King Han sedingin es, sepuluh tombak pembunuh dewa berkumpul lagi. Dewa binatang dan orang lain di belakangnya juga membentuk bentuk kipas dan perlahan mengelilingi mereka. Mengetahui bahwa mereka ada di sekitar untuk mengambil tindakan, dia menjadi lebih khawatir saat ini. Dia mencibir dengan liar dan berkata, Binatang pemakan jiwa, ketika binatang tua pemakan jiwa menangkap Chaos Divine Crystal milikku, binatang kecil pemakan jiwa menyelamatkan hidupmu. Jika bukan karena binatang kecil pemakan jiwa ini, aku akan berada dalam situasi ini hari ini. Apakah kamu ingin dibangkitkan? Jangan pernah berpikir tentang binatang pemakan jiwa itu, haha, aku seorang pahlawan, aku tidak membutuhkanmu, bajingan, untuk memberiku cara mati yang layak, Bukan. Mati sendiri. Jika kamu menginginkan Chaos Divine Crystal milikku, jangan pernah memikirkannya. Hahaha. Mundur. Ketika Ye Kinghan melihat api putih yang berkobar menyala di tubuh Sen Tuk Siong, dia segera berteriak keras dan mundur tiba-tiba, dewa binatang dan yang lainnya juga mundur dengan tergesa-gesa. Penghancuran diri tertinggi tingkat ke sembilan, energi ini benar-benar merusak langit dan bumi, dengan tubuh kecil mereka, mereka pasti akan mati jika menyentuhnya. Hahaha, biarpun aku mati, aku tidak akan memudahkanmu. Tubuh Sen Tuk Siong berkobar-kobar, dan dia terbang ke arah semua orang sambil tertawa liar. Wajahnya mengerikan dan menakutkan. Sepertinya dia berencana untuk meledakkan dirinya sendiri dan mati, dan dia juga ingin menyeret semua orang sampai mati atau menjadi serius, terluka dia tidak ingin semua orang memiliki kehidupan yang lebih baik. Hah. Tiba-tiba tawa Sen Tuk Siong berhenti, tubuhnya membeku, api putih di tubuhnya menghilang, dan matanya tiba-tiba keluar dari bidang material di sebelah kiri. Ye King Han dan lima orang lainnya juga terkejut, mereka melirik ke arah itu, tapi wajah mereka semua berubah. Di luar substansi, aliran udara hitam tiba-tiba muncul, dan kemudian nafas jahat dan dingin tiba-tiba menyelimuti kehampaan di dekatnya. Nafas Iblis. Pesawat material ini adalah pesawat transit dunia Iblis. Ye King Han dan Dewa Binatang saling memandang dan berteriak. Ada bidang material di alam dewa yang ditempati oleh alam Iblis, dan ada Raja Iblis yang duduk di dalamnya. Pembangkit tenaga listrik tingkat 9 di alam dewa tidak dapat masuk dan tidak dapat dimusnahkan. Saya tidak menyangka itu berada di pesawat ini. Pada saat ini, aura Iblis mengalir menuju ke arah alam dewa. Sungguh luar biasa. Jelas bahwa ada pasukan Iblis yang tak terhitung jumlahnya dan mereka akan meluncurkan pasukan besar serangan skala. Haha, Iblis, Iblis, jika aku tidak mati, aku lebih memilih menjadi Iblis atau Iblis. Aku akan menyerang alam dewa dengan Iblis dan menghancurkan kalian semua bersama-sama. Ubah alam dewa menjadi dunia Iblis. Haha, aku akan melakukannya. Kamu bisa hidup selamanya. Sen Tuk Siong tertawa terbahak-bahak, ekspresi sakit-sakitan muncul di wajahnya, dan kemudian, di mata Ye King Han dan yang lainnya yang terkejut, dia menembak ke arah aura Iblis di kejauhan, dan seluruh tubuhnya, bahkan tidak memiliki sedikitpun asal-usulnya, energi kekacauan melindungi tubuh. Sen Tuk Siong sebenarnya ingin mengambil inisiatif untuk diserang oleh aura Iblis, menjadi makhluk dunia Iblis, mengandalkan kekuatan dunia Iblis, dan kemudian membalas dendam pada Ye King Han dan yang lainnya. Mengejar, Ye King Han dan yang lainnya merasa ngeri, apakah Sen Tuk Siong ingin memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri atau berubah menjadi makhluk dari dunia Iblis, ini bukanlah akhir yang mereka inginkan. Dalam sejarah alam dewa, tidak ada orang kuat kelas 9 yang di Iblis oleh aura Iblis, tidak diketahui apakah Sen Tuk Siong dapat mempertahankan kekuatan dan kebijaksanaan aslinya setelah di Iblis atas inisiatifnya sendiri. Jika dia bisa mempertahankannya, itu akan memberinya kemampuan untuk tidak bisa dihancurkan dan tidak bisa membunuh makhluk di dunia Iblis. Maka itu benar-benar, Mahle Gobi. Aura Iblis yang luar biasa mengandung makhluk yang tak terhitung jumlahnya dari dunia Iblis, termasuk Iblis kelas 9. Pada saat ini, mereka baru saja meninggalkan pesawat transit dan hendak bergegas menuju alam dewa, tetapi mereka menemukan enam orang kuat dari alam dewa terbang ke arah mereka. Selain itu, semuanya memiliki aura yang menakutkan, dan mereka semua pasti berada di tingkat kekuatan ke-9. Dua Raja Iblis kelas 9 dan Raja Shuro yang tak terhitung jumlahnya begitu ketakutan sehingga mereka segera berbalik dan terbang kembali ke alam material. Namun Raja Sura dan Raja Iblis bijaksana, namun Raja Iblis tidak memiliki kebijaksanaan sama sekali. Ketika mereka melihat seorang pejuang manusia terbang ke arah mereka, mereka segera meraung dan terbang menuju Sentuk Siong. Ye King Han dan yang lainnya baru saja mundur jutaan mil karena Sentuk Siong akan menghancurkan dirinya sendiri. Sekarang ketika mereka menyusul, Sentuk Siong telah diselimuti oleh aura Iblis di langit. Mendesis, mendidihkan, merayu. Petik 2 Ada raungan keras seperti melolong hantu dan serigala yang berasal dari aura Iblis. Sentuk Siong samar-samar bisa melihat mata merah darah, mengangkat kepalanya dan mengaum. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh aura Iblis. Ada juga pertumbuhan hitam yang terlihat di kulitnya, timbangan. Tidak, serang dengan seluruh kekuatan kita, dan biarkan Sentuk Siong menjadi Iblis. Dengan kemampuan Raja Iblis, kita bahkan tidak bisa berpikir untuk membunuhnya. Bubarkan semua aura Iblis di sekitarnya, dan jangan berikan Sentuk Siong kesempatan untuk melarikan diri. Kulit Ye King Han berubah drastis, dan dia meraung keras, suaranya mengguncang langit, dan 10 tombak pembunuh dewa melesat ke depan, kemanapun mereka lewat. Aura Iblis mengerem dan meleleh, memperlihatkan gigi dan cakar di dalamnya, dan matanya merah darah, tampak ganas, makhluk setan. Dewa binatang dan yang lainnya dengan cepat menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, menggunakan berbagai cara untuk menyerang makhluk dunia Iblis yang mencoba menghentikan mereka dari semua sisi. Gelombang ribuan lapisan menderu-deru seperti air pasang besar akibat tsunami. Kemanapun ia menyapu, aura Iblis meleleh, dan makhluk di dunia Iblis berubah menjadi bubuk. Es dan salju jatuh dari langit, berubah menjadi miliaran kerucut es, jatuh dari sembilan langit, dan jatuh ke pasukan Iblis yang radiusnya menyelimuti 1 juta mil. Dewa binatang Yefeihu mengendalikan dua binatang aneh, seperti ribuan pasukan, menyerang pasukan Iblis, memurnikan kekosongan kemanapun mereka lewat. Boom-boom-boom, suara keras yang tak terhitung jumlahnya bergema di telinga semua orang. Lima raja terkuat di alam dewa menggunakan metode mengejutkan dan menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Seberapa kuatkah itu? Pemandangan di kehampaan sungguh spektakuler dan mengejutkan. Ledakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar, dan di dalam kehampaan, retakan ruang angkasa terkoyak dan sembuh, dan ruang tersebut terguncang lapis demi lapis, seperti riak, menyebar tanpa henti ke segala arah. Pada saat ini, kehampaan bergetar, pada saat ini, warna langit dan bumi berubah, dan pada saat ini, bintang-bintang di seluruh langit hilang cahayanya. Dalam sekejap, ratusan juta makhluk iblis berubah menjadi bubuk, dan aura iblis yang menutupi jutaan mil di sekitarnya tersebar dan larut ke langit dan bumi. Dalam kehampaan, hanya ada satu sentuk siong, yang berlumuran darah dan lemas, tanpa satu tulang atau otot pun yang utuh, gemetar dan mengaom di sana. Serangan Ye King Han dan yang lainnya datang tepat waktu. Sentuk siong belum sepenuhnya di iblis. Dia terluka parah saat ini. Dia setengah di iblis. Dia tidak memiliki aura iblis dan tidak dapat terus di iblis. Dia bukan manusia atau hantu matanya merah darah, dan seluruh tubuhnya meringkuk seperti anjing, menggeram dan merintih. Chaos Divine Crystal miliknya telah di iblis, dan lautan jiwa belum sepenuhnya di iblis. Sayang sekali dia kehilangan Chaos Divine Crystal. Kesadaran Ye King Han segera menjelajahi masa lalu dan menghela nafas tanpa daya. Empat orang di sebelah mereka juga merasa kasihan pada wajah mereka, jika kristal ilahi kaisar jiwa ini diberikan kepada salah satu dari mereka, mereka akan tetap menjadi makhluk tertinggi kelas sembilan biasa. Sekarang Chaos Divine Crystal telah menjadi iblis, siapa lagi yang berani memperbaikinya? Oh, salahku. Awalnya aku mengira kekuatan magis perampas tubuh Sen Tuk Siong dapat membantu Xiao Hei merebut tubuh itu untuk membentuk kembali tubuh aslinya. Jika aku membunuhnya lebih awal, Chaos Divine Crystal ini tidak akan sia-sia. Ngomong-ngomong, Xiao Hei hitam. Hitam. Tepat ketika Ye King Han hendak membunuh Sen Tuk Siong secara langsung, dia tiba-tiba teringat sesuatu, tubuhnya bergetar, dan dia menjadi gembira, berteriak, Xiao Hei, Xiao Hei bisa menelan Chaos Divine Crystal ini, Xiao Hei keluar. Telan untukku itu Sen Tuk Siong. Ye King Han membalik tangannya, dan pedang ilahi muncul dari udara tipis di tangan Ye King Han, dan kemudian hantu melesat dengan gembira. Itu berubah menjadi embusan angin dan menyapu ke depan, menyelimuti Sen Tuk Siong yang merintih dan menggeram saat dia kehilangan kesadaran dan matanya merah darah. Terlihat dengan mata telanjang, tubuh Sen Tuk Siong tiba-tiba berubah menjadi potongan-potongan bubuk, yang diasimilasi dan ditelan oleh angin. Akhirnya, tubuh, kepala, dan anggota badan semuanya tertelan, hanya menyisakan satu tubuh yang memancarkan warna putih, namun dikelilingi oleh aliran udara hitam, melepaskan energi yang kental dan mendominasi dari Chaos Divine Crystal. Saksikan Xiao Hei perlahan menelan Chaos Divine Crystal. Ye King Han diam, Dewa Binatang diam, dan Zhu Yi, Ratu Es dan Salju, Ye Fei Hu diam. Kelima orang itu melihat kristal kekacauan yang menghilang ke dunia dengan ekspresi rumit, dan ratusan emosi muncul di benak mereka. Pahlawan generasi, penguasa alam dewa, peringkat ke-9 tertinggi. Akhirnya mati hari ini, benar-benar lenyap ke langit dan bumi. Sen Tuk Siong sudah mati. Dia tidak mati dalam pertempuran pesawat atau di tangan orang kuat dari pesawat lain, dia mati di tangan bangsanya sendiri di alam dewa. Ini adalah hal yang konyol, ini adalah hal yang sangat menyedihkan. Dalam perang kuno yang menghancurkan dunia, orang-orang kuat di alam dewa pada dasarnya musnah, dan peradaban hampir musnah. Di zaman kuno, alam dewa, yang begitu kuat di alam pan, menjadi tidak dapat pulih. Jika bukan karena kemunculan seorang kaisar perang, seorang jenius terlarang yang tiada taraf, alam dewa akan ditempati oleh alam iblis. Orang-orang di alam dewa tidak tahu bagaimana bersatu, mengumpulkan kekuatan, dan mengumpulkan kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri dan memperjuangkan hegemoni. Namun mereka berada dalam perang saudara satu sama lain, menghabiskan kekuatan satu sama lain. Jika berita ini tersebar pasti akan membuat orang-orang kuat dari pesawat alien tertawa terbahak-bahak. Mungkin alam dewa akan hancur total oleh serangan dari alam iblis ini. Mungkin alam dewa akan dikalahkan sepenuhnya dalam perang pesawat berikutnya. Mungkin dunia para dewa akan segera menjadi sejarah. Pada saat ini, sosok tertinggi di alam dewa, pahlawan generasi, dan penguasa, mati di tangan rakyatnya sendiri. Ye King Han dan yang lainnya merasa sangat lucu dan sangat sedih. Meskipun ada banyak waktu di hati saya sehingga saya sangat ingin membunuh Sen Tuk Siong. Tetapi ketika Sen Tuk Siong benar-benar meninggal, mereka masih merasakan semacam kehampaan, kesedihan yang tidak dapat dijelaskan, dan kurangnya kesepian yang tidak dapat dijelaskan. Tetapi, apakah mereka punya pilihan? Tidak. Mereka tidak punya pilihan. Sejak Sen Tuk Siong membunuh Kaisar Perang, Ye King Han tidak punya pilihan. Sejak Kaisar Jiwa meninggal, Ye King Han tidak punya pilihan. Dia terpaksa bertarung. Kamu harus bertarung jika bilahnya terpotong sampai ke tulangmu. Jika kamu tidak bisa menang dengan membelakangi musuh, kamu akan binasa. Ia selalu menjadi orang yang cinta damai, dan selalu ingin hidup nyaman. Impian terbesarnya adalah pergi memancing, bermain catur, dan berhubungan seks dengan istri-istrinya. Namun Tuhan selalu menggodanya lagi dan lagi, sehingga ia hanya bisa mengertakkan gigi dan melawan, menderita lagi dan lagi, berjuang lagi dan lagi, dan berjuang lagi dan lagi, padahal ia hanya untuk melindungi keluarga dan dirinya sendiri. Hari ini dia akhirnya berdiri di puncak seorang pejuang. Akhirnya bunuh musuh dengan tanganmu sendiri. Tapi menyaksikan kristal ilahi Sen Tuk Siong menghilang sedikit demi sedikit, mengapa Ye King Han merasa begitu hampa di dalam. Sama seperti saat Anda berhubungan seks dengan seorang wanita, setelah Anda berhenti, Anda merasa begitu hampa, kesepian. Memanggil, Xiao Hei akhirnya melahap Chaos Divine Crystal milik Sen Tuk Siong, mengubahnya menjadi embusan angin, dan menembakkannya kembali. Wujud aslinya terkondensasi saat dia masih dalam perjalanan, dan dia tertawa kegirangan, bos, bos. Kami akhirnya membunuh Sen Tuk Siong, kami akhirnya berhasil. Kami akhirnya bisa pulang. Sukses, bisakah kamu pulang? Ye King Han menggumamkan beberapa kata, menggelengkan kepalanya, dan menghilangkan emosi yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya, dengan senyum bahagia di wajahnya, dia menarik napas panjang, menganggup berat, dan berkata dengan tegas, pulanglah, kan? Pulang, ayo pulang. Semua orang juga terbangun, dan Dewa Binatang berteriak, ya, cepat kembali. Alam Dewa masih dalam situasi yang sangat berbahaya saat ini. Situasi di alam Dewa memang tidak optimis. Master Si kembali ke alam Dewa bersama Mo Sanghuang, Raja Malam Berdarah, Raja Feng Yue, Raja Yan Ran, Raja Dunia Tersembunyi, dan tiga Raja Alam Rahasia Kecil Kit. Segera mulai menyerang pulau tertinggi, dan meminta Raja Darah, Mo Sanghuang, dan yang lainnya untuk mengelabui Sentu Uya, merebut istana abadi, dan kemudian menangkap semua tetua pavilion Dewa Perang. Raja dari setiap benua segera kembali ke benua mereka masing-masing, Tuan Yan Ran, Tuan Feng Yue, Kit, mendapatkan kembali dominasi rahmat ilahi, benua piaw-miaw angin dan bulan, dan Tuan Si membiarkan Raja tersembunyi mengendalikan benua Nanling. Segera, Guru Si mengumumkan bahwa Sentu Xiong telah dinobatkan, dan mulai sekarang di alam Dewa, nama belakangnya bukan lagi Sentu, tetapi Ye. Begitu berita itu keluar, terjadi keributan di alam Dewa, hati orang-orang melayang, dan suara keterkejutan dan kecurigaan terdengar di mana-mana. Bagaimana Ye King Han bisa membunuh Sentu Xiong, kekuatan puncak tertinggi kelas sembilan? Terlebih lagi, Ye King Han belum muncul, Sentu Xiong mengatakan bahwa Ye King Han telah dibunuh olehnya sebelumnya. Selain itu, Ye King Han baru berlatih selama lebih dari 10.000 tahun, tetapi kekuatannya telah mencapai tingkat tertinggi ke sembilan. Ini sungguh mustahil. Namun semua raja yang kembali berbicara secara serempak dan mengeluarkan pengumuman. Penguasa Malam Darah, Mo Sanghuang, penguasa Feng Yue, dan penguasa Yan Ran telah menguasai semua benua selama ratusan ribu tahun dan telah mengumpulkan prestise untuk waktu yang lama. Meski kit telah tiada ribuan tahun, namun kekuatannya masih ada. Keluarga besar dari seluruh benua melihat bos mereka mengatakan ini, meski mereka masih curiga, mereka tidak berani berkata apa-apa. Tepat ketika alam dewa berpindah tangan dalam satu hari, arus bawah melonjak, dan hati orang-orang melayang, semua monster melakukan kerusuhan dalam semalam. Sudah lebih dari 10.000 tahun sejak kerusuhan binatang iblis terakhir. Ada lebih banyak binatang iblis di alam dewa. Binatang iblis berkembang biak dan berevolusi terlalu cepat. Beberapa waktu yang lalu, alam dewa tidak memperhatikan pertarungan antara Sen Tuk Siong dan Ye King Han, sehingga monster melakukan kerusuhan semalaman dengan momentum yang besar. Dalam semalam, seluruh kota dipenuhi monster bermata merah. Begitu Tuan Si mendengar berita itu, dia segera memerintahkan raja dari semua benua untuk mulai menekannya, dan dia secara pribadi memimpin pasukannya ke Lautan Bintang. Meskipun Master Si hanya berada di tingkat ke-9, karena hubungannya dengan Ye King Han, statusnya dapat dikatakan lebih rendah dari 1 orang dan lebih tinggi dari 10.000 orang. Tidak ada raja kelas 9 yang berani untuk tidak patuh. Raja itu patuh. Beraninya legiun dan keluarga di bawahnya tidak patuh. Selain itu, setelah kerusuhan binatang iblis terakhir, para pejuang alam dewa telah memperoleh pengalaman dalam melawan binatang iblis. Orang-orang kuat dari semua benua dan keluarga besar semuanya dimobilisasi untuk menghancurkan pasukan binatang iblis dalam waktu sesingkat mungkin. Para monster baru saja tenang, dan pasukan iblis telah tiba. Kali ini pasukan iblis turun dengan kekuatan besar, dan dalam waktu 1 jam, banyak tempat di alam dewa tertutup awan gelap. Dunia iblis jelas telah merencanakan dan menabung sejak lama, dan telah menghabiskan banyak uang. Pada saat yang sama, iblis yang tak terhitung jumlahnya turun, mengejutkan dunia dewa. Awalnya, itu hanya sekelompok setan yang datang, tidak berbahaya, dan Tuhan Si tidak terlalu memperhatikannya. Lagipula, sekarang alam dewa telah bersatu dan semua prajurit di alam dewa menekannya bersama-sama, masih ada sedikit bahaya. Namun, yang membuat Master Si dan yang lainnya tercengang adalah, kedatangan iblis kali ini sangatlah aneh. Miliaran iblis turun, dan bukannya bergegas menuju para pejuang alam dewa dengan panik, mereka mulai saling membunuh. Segera setelah Raja Surah yang tak terhitung jumlahnya muncul di alam dewa, mereka benar-benar mulai membunuh makhluk iblis tingkat rendah. Raja Surah memiliki kekuatan yang sebanding dengan penguasa alam dewa, dan sangat mudah untuk membunuh iblis tingkat rendah. Tak terhitung jumlahnya, iblis tingkat rendah langsung dipukuli menjadi bubuk dan disebar ke seluruh dunia. Berita itu sampai ke telinga semua raja besar, dan mereka semua gembira. Makhluk-makhluk di dunia iblis saling membunuh, dan mereka hanya duduk santai dan menonton pertunjukan. Jadi semua pasukan yang dimobilisasi mengepung pasukan iblis, dan itu mulai terlihat seperti pertunjukan yang bagus. Berita itu sampai ke telinga Guru Si, dan Guru Si merasa ada yang tidak beres. Pasukan iblis melakukan perjalanan ribuan mil dan menghabiskan banyak uang untuk diangkut ke pesawat transit dekat alam dewa, dan kemudian datang ke alam dewa, apakah itu hanya untuk menimbulkan perselisihan internal dan saling membunuh di alam dewa. Pertunjukan untuk semua orang. Hanya saja Tuan Si tidak memahaminya pada awalnya, dan selain pertempuran dengan pasukan iblis, dia membunuh 3.000 musuh dan menderita 800 kerugian. Karena mereka ingin membunuh satu sama lain, biarkan mereka membunuh satu sama lain untuk sementara waktu. Keragu-raguan Guru Si lah yang menyebabkan sesuatu yang besar terjadi. Iblis tingkat rendah yang tak terhitung jumlahnya terbunuh, dan tubuh serta aura iblis mereka semuanya menghilang antara langit dan bumi, menghilang dalam vitalitas langit dan bumi di alam dewa. Hanya dalam satu hari satu malam, aura iblis di energi langit dan bumi alam dewa mencapai tingkat yang menakutkan. Pada saat Tuan Si bangun dan mengirim pesan ke semua raja untuk segera menekannya, semuanya sudah terlambat. Pasukan iblis kedua telah tiba. Tidak banyak legiun iblis yang turun kali ini, hanya puluhan ribu iblis. Tapi ada beberapa iblis kuat yang bersembunyi di dalam, semuanya adalah Raja Iblis. Setelah Raja Iblis datang dengan tenang, tidak ada perang, dan semuanya mengintai di aura iblis. Raja Iblis diberkahi dengan kekuatan kegelapan berdasarkan hukum langit dan bumi, dan tubuhnya dapat mengintai dalam nafas iblis, selama tubuhnya abadi, dia hampir abadi. Legiun iblis semuanya dilenyapkan oleh Lord Devorer, tetapi setidaknya lima Raja Iblis semuanya bersembunyi di dunia alam dewa, dan mereka tidak pernah muncul. Ribuan Raja Shuro terbunuh, dan tidak satupun dari mereka muncul satu kalipun. Orang-orang di alam dewa sebenarnya tidak tahu banyak tentang makhluk di alam iblis. Raja Iblis juga memiliki kemampuan menantang surga yang tidak diketahui oleh siapapun di alam dewa. Mereka perlahan-lahan dapat mengubah vitalitas langit dan bumi menjadi aura iblis. Beberapa Raja Iblis diam-diam bersembunyi di alam dewa, aura iblis di alam dewa tidak hanya tidak berkurang, tetapi menjadi semakin kuat. Selama aura iblis cukup kuat dan peta militer iblis muncul lagi, lebih banyak Raja Iblis yang bisa mengintai, dan kemudian perlahan, semua Raja di dunia iblis bisa turun dan mengintai. Yang paling penting adalah, aura iblis yang kuat telah mulai menyerang secara diam-diam prajurit tingkat rendah alam dewa. Hanya dalam tiga bulan, prajurit tingkat rendah yang tak terhitung jumlahnya di alam dewa telah menjadi iblis. Lord Devorer sangat banyak akal, tetapi dia tidak berdaya menghadapi metode ini. Kita hanya bisa membiarkan dewa binatang melewati Ye King Han, dan juga mengirim semua prajurit tingkat rendah ke pesawat material. Awan gelap berkumpul di alam dewa. Awalnya, karena pemimpin alam dewa telah berubah, hati orang-orang melayang. Sekarang rasanya seperti akhir akan datang, dan mereka terus-menerus panik. Setelah pasukan iblis datang beberapa kali lagi, biarkan raja iblis mengintai terus-menerus. Dengan bantuan sepuluh raja tingkat sembilan di alam dewa saat ini, mereka benar-benar tak terkalahkan. Ketika ketiga dimensupremes berhasil diselamatkan, alam dewa akan menjadi wilayah alam iblis. Milyaran orang di alam dewa berubah menjadi iblis, dan akhirnya, alam dewa menghilang ke dalam debu sejarah di alam pan. Prajurit tingkat fana yang tak terhitung jumlahnya diteleportasi ke bidang material melalui susunan teleportasi di berbagai benua, dan kemudian para prajurit surgawi juga mulai berteleportasi. Semua perisai di kota alam dewa dibuka, dan tidak ada yang berani meninggalkan kota. Prajurit surgawi yang tak terhitung jumlahnya berdiri di alun-alun, menunggu untuk diteleportasi, mereka melihat warna hitam samar di langit, dan merasa sedih di hati mereka. Jadi bagaimana jika saya pergi ke alam material? Setelah alam dewa jatuh, apakah semua alam rahasia di alam medium alam material masih dapat bertahan? Tanpa alam ketuhanan, kemana mereka bisa melarikan diri? Dalam ratusan juta tahun, dunia para dewa kuno telah menghadapi krisis terparah kedua. Di zaman kuno, dunia para dewa hampir hancur. Bisakah kita lolos kali ini? 1270.